Heavenly Joel Cheng Season 42, Kemenangan Penuh Tali itu melayang di udara. Benda ini sangat kokoh, terbuat dari kawat paduan titanium yang dicampur dengan beberapa logam lainnya. Bahkan jika Master Beth Surgawi ingin memecahkannya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Zhou Weiqing baru saja diperas oleh gurunya, dan karena itu, dia paling dekat dengan sangguan Veyer, dan satu-satunya hal yang dia lakukan adalah secara tidak sengaja menarik tali. Tidak ada bahaya nyata, tetapi bagi anggota unit busur surgawi yang belum pernah terbang di tempat setinggi itu sebelumnya, itu adalah sensasi yang luar biasa. Ketika mereka mendarat, Moen yang berwajah pucat melompat dan menamparkan Zhou Weiqing. Bocah kecil, apakah kamu mencoba membunuh gurumu? Zhou Weiqing berkata dengan polos, guru, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Saya juga takut, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Satu-satunya yang tetap bersemangat adalah Sui Chao. Xiao Wei, terbang di udara terlalu mengasihkan. Bukankah Anda seorang Master Peralatan Konsolidasi? Bisakah Anda membuat gulir peralatan konsolidasi sayap juga? Kakak masih memiliki beberapa tempat kosong. Mendengar kata-katanya, jantung Zhou Weiqing berdetak kencang. Memang, sebagai Master Peralatan Konsolidasi, membuat sepasang sayap untuk membantu terbang bukanlah hal yang sulit. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tetapi jika digunakan dengan baik, mereka tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk bergerak secepat mungkin. Sayap Peralatan Konsolidasi membutuhkan dua permata fisik untuk mengkonsolidasikan peralatan. Selama Anda semua memiliki tempat kosong, gulungan seharusnya tidak menjadi masalah. Yang sedang berkata, Para guru, jika saya memberikan semua Master Permata Fisik dari sayap peralatan konsolidasi batalion tanpa tanding, membentuk unit pemanah udara, apa efeknya? Hua Feng mengerutkan alisnya dan berkata, Berapa banyak gulungan peralatan konsolidasi yang diperlukan. Isi berpikir sejenak, lalu berkata, Xiao Wei, idemu tidak buruk. Jika itu benar-benar berhasil, maka kamu akan memiliki pasukan yang tak terkalahkan. Selama orang-orang ini dapat membidik secara akurat dari jarak 500 yard, bahkan jika mereka bertemu dengan guru Manik Surgawi, mereka tidak akan takut. Sangguan Feier memandang Zhou Wei Qing dengan tatapan aneh di matanya. Xiao Pang, pasukanmu ini, di kekaisaran Zhong Tian kami, kami memiliki keberadaan yang serupa. Oh, Zhou Wei Qing buru-buru bertanya, ceritakan secara detail. Bagaimanapun, kekaisaran Zhong Tian memiliki pulau Manik Surgawi di belakang mereka, dan mereka juga kaya dan berkuasa. Mudah bagi mereka untuk mengumpulkan pasukan apapun. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa tentara barat laut dengan santai melemparkan beberapa ratus master permata fisik ke dalam batalion Rufian. Tanpa pertanyaan, master permata yang diperlakukan seperti harta karun di kekaisaran Tiamong sangat umum di kekaisaran Zhong Tian. Sangguan Feier berkata, tentara pusat utara kekaisaran Zhong Tian kami memiliki batalion sayap surgawi khusus, yang digunakan untuk menangani angkatan udara kekaisaran Wanshu. Batalion sayap surgawi memiliki total seribu orang, semuanya setidaknya enam permata-permata fisik, dan semuanya memiliki sayap konsolidasi. Namun, mereka fokus pada pertarungan jarak dekat di udara, dan tidak memiliki pemanah terbang seperti yang Anda sebutkan. Lagi pula, master permata fisik ini lebih fokus pada mengolah energi surgawi, dan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memanah. Hanmo, yang biasanya pria yang tidak banyak bicara, akhirnya angkat bicara. Kurasa kita bisa mencobanya, selama panahnya cukup kuat, itu akan baik-baik saja. Namun, sekelompok orang seperti itu pasti akan mengorbankan kemampuan pertempuran jarak dekat mereka, dan mereka tidak dapat membiarkan musuh mereka mendekat. Gao Seng memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, berdiri di samping Hanmo dalam diam. Alasannya sederhana, dia dan Yi Si adalah master permata elemental, dan tanpa permata fisik, bagaimana mereka bisa mengkonsolidasikan sayap. Mu En berkata dengan santai, masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Mari kita lihat betapa berbakatnya bawahan Xiao Wei dalam hal memanah. Lagipula, mereka perlu melatih keterampilan memanah mereka dengan baik sebelum hal lain. Luo Kedi juga setuju, mengatakan, Pak Tuamu En benar. Tanpa keterampilan memanah yang sesuai, tidak ada gunanya membicarakan apapun. Selanjutnya, Wei kecil, Anda harus mempertimbangkan bahwa agar sayap konsolidasi dapat terbang dalam jangka waktu yang lama, itu akan membutuhkan energi surgawi yang cukup. Saya pikir itu juga alasan mengapa batalion sayap surgawi kekaisaran Song Tian membutuhkan setidaknya enam permata. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, Ayo pergi, mari kita pergi dulu sebelum kita bicara. Beberapa hal mungkin tampak sempurna dalam imajinasi, tetapi dalam praktik yang sebenarnya, itu akan menjadi sangat sulit. Namun, dia senang bahwa dia telah bersatu kembali dengan gurunya. Dengan bimbingan dan bantuan mereka, semuanya akan jauh lebih mudah. Ketika Zhou Wei Qing memimpin kelompok itu kembali ke tempat batalion tanpa tanding berada, reaksi pertamanya adalah menatap kosong. Alasannya sederhana, batalion tanpa tanding telah pergi. Memang, itu hilang. Perbukitan yang bergulir semuanya bersih dan rapi. Tenda dan bendera yang compang kemping semuanya hilang, dan bahkan tidak ada satupun sampah. Satu-satunya yang tersisa adalah hutan lebat yang dingin, menggigil di tiup angin dingin. Apa yang sedang terjadi? Sangguan Feier juga terkejut, menatap Zhou Wei Qing dengan rasa ingin tahu. Luo Kedi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Xiao Wei, batalion tanpa tandingmu itu bukan hanya isapan jempol dari imajinasimu, kan? Kenapa tidak ada sehelai rambut pun? Zhou Wei Qing berpikir sejenak, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, dia menutup matanya, alisnya berkerut saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Semua orang bisa melihat bahwa di tengah alis Zhou Wei Qing, sebuah simbol merah tua muncul. Tidak lama kemudian, teriakan burung yang tajam terdengar, dan lampu perak menyala. Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, seekor burung perak kecil muncul di pelukan Zhou Wei Qing. Itu adalah kaisar perak. Saya khawatir ada serangan musuh. Semuanya, ikuti saya dengan cepat. Zhou Wei Qing memanggil, memimpin rombongan ke atas bukit. Komandan batalion. Saat mereka hendak mencapai bukit, Wei Feng menjulurkan kepalanya dari balik pohon. Di belakang pohon ada pintu masuk ke terowongan. Wei Tua, apa yang terjadi? Apakah semua orang bersembunyi di terowongan? Wei Feng melirik anggota batalion busur langit yang mengikuti Zhou Wei Qing ke sini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mata-mata batalion kita telah menemukan sekelompok musuh yang sedang menuju ke sini, dan mereka hampir tiba. Karena itu, saya memerintahkan semua orang untuk mundur ke dalam terowongan. Seperti yang diharapkan, itu adalah serangan musuh. Zhou Wei Qing tahu bahwa tenda compang kemping yang mereka dirikan di luar dimaksudkan untuk dilihat oleh kam tentara barat laut. Ketika kekaisaran Wanshu menyerang, mereka semua akan mundur ke dalam terowongan. Batalion tanpa tanding telah menggunakan metode seperti itu untuk memastikan bahwa sebagian besar dari mereka selamat. Ada berapa? Zhou Wei Qing bertanya. Wei Feng berkata, tentang perusahaan, saya pikir mereka di sini untuk mengemis, atau mungkin untuk membunuh mata-mata dari kam tentara barat laut. Zhou Wei Qing mulai. Hanya kompi yang terdiri dari seratus orang. Lalu apa yang kita takutkan? Sepuluh lawan satu, tidak bisakah kita mengalahkan mereka? Wei Feng tersenyum pahit dan berkata, Komandan Batalion, kamu tidak bisa menghitungnya seperti itu. Jangan bicara tentang apakah kita bisa mengalahkan mereka atau tidak, poin kuncinya adalah kita tidak bisa bertarung. Jika tidak, jika kita terekspos di sini, selama salah satu dari mereka kabur, tentara Wanshu akan menggeledah area ini dengan hati-hati, dan kita tidak akan bisa kabur. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan banyak saudara. Baru pada saat itulah Zhou Wei Qing menyadari bahwa alasan Batalion Rufian dapat bertahan selama ini adalah karena dia memiliki metodenya sendiri. Lei tua, pasukan macam apa yang dikirim ke Kaisaran Wanshu kali ini? Seberapa kuat mereka? Zhou Wei Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, dia belum pernah berhubungan dengan Kekaisaran Wanshu sebelumnya. Wajah Wei Feng gelap saat dia berkata, itu adalah tentara Cavaleri Serigala. Prajurit Cavaleri Serigala. Meskipun mereka bukan tipe pasukan yang sangat kuat di Kekaisaran Wanshu, mereka tetap merupakan unit yang sangat penting di Kekaisaran Wanshu. Ini karena Cavaleri Serigala sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Cavaleri Ringan kami. Selain itu, kekuatan penghancur Wolf Cavalry juga sangat kuat. Kekaisaran Wanshu terdiri dari banyak suku, dan setiap suku memiliki totem sendiri yang mereka yakini. Dalam garis keturunan mereka, ada beberapa gen yang mengerikan. Misalnya, suku Wolfman, mereka memiliki garis keturunan Serigala dalam jumlah tertentu, dan mampu melatih Serigala Perang yang kuat untuk menjadi tunggangan mereka. Wei Feng juga tahu bahwa Zhou Wei Qing tidak tahu banyak tentang Kerajaan Wanshu, jadi dia memberikan penjelasan yang sangat detail. Di Kekaisaran Wanshu, tidak peduli dari suku mana mereka berasal, mereka semua jauh lebih kuat dari kita manusia biasa. Misalnya, suku Wolfman, tinggi rata-rata mereka lebih dari 1,9 meter, dengan kekuatan dan ketangkasan yang tinggi. Anggota tubuh mereka sangat besar, dan mereka memiliki cakar yang tajam. Bulu tubuh mereka juga jauh lebih tebal dari kita manusia biasa. Ketika mereka bertarung, mereka tidak hanya sangat bersatu, mereka juga tidak takut mati. Biasanya, melawan kompi suku Wolfman, pasukan biasa kita akan membutuhkan batalion untuk menangani mereka. Jika itu prajurit kavaleri serigala, bahkan jika kita memiliki batalion, kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Zhou Weiking berkata dengan heran, begitu kuat. Bukankah suku kuat lainnya dari Kekaisaran Wanshu bahkan lebih menakutkan? Wei Feng tersenyum pahit dan berkata, tentu saja. Dalam pertempuran apapun, korban kita setidaknya 5 kali lebih banyak daripada korban mereka. Kekaisaran Wanshu sangat besar, tetapi total populasi mereka bahkan tidak sampai sepersepuluh dari Kekaisaran Songtian kita. Namun, meski begitu, mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung dengan Kekaisaran Songtian kita, Kekaisaran Fei Li, dan Kekaisaran Baopo pada saat yang sama, dan mereka tidak pernah dirugikan. Zhou Weiking berkata, dengan kata lain, jika batalion tanpa tanding kita berperang melawan kompi kavaleri serigala itu, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Wei Feng mengangguk tanpa ragu, mengatakan, suku Wolfman yang dikombinasikan dengan serigala perang sangat kuat. Selain itu, kerja tim dan persatuan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Jika kita benar-benar bertarung, peluang kita untuk menang tidak tinggi. Sebenarnya, saya khawatir kita harus mengandalkan kekuatan pribadi komandan batalion dan kepala instruktur untuk membawa kita menuju kemenangan. Selain itu, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk memusnahkan mereka. Luo Kedi, yang berdiri di samping Zhou Weiking, mau tidak mau berkata, aneh sekali. Saya ingin melihat seberapa kuat tentara kavaleri serigala ini. Bukankah itu hanya perusahaan? Bos, mengapa kita tidak mencobanya? Kata-kata terakhirnya ditujukan pada Hua Feng. Hua Feng memandang Zhou Weiking dan berkata, Xiao Wei, kamu adalah komandan batalion, kamu yang membuat keputusan. Bab 412 Zhou Weiking berpikir sejenak, lalu berkata, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan menang dalam setiap pertempuran. Aku juga ingin bertemu dengan prajurit kavaleri serigala kerajaan Wanshu ini, untuk melihat seberapa kuat mereka. Bagaimana dengan ini, Wei Tua, kamu membawa tujuh kuda, dan sembilan set seragam penjaga pribadi yang kita dapatkan terakhir kali. Kami akan menyamar sebagai patroli dari Kam Tentara Barat Laut, dan bertemu dengan para prajurit kavaleri serigala ini. Bahkan jika kita kalah, atau beberapa dari mereka melarikan diri, kita tidak akan mengekspos posisi batalion tanpa tanding kita. Wei Feng ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Memikirkan kembali bagaimana Zhou Wei King dan Sangguan Feier telah menghadapi sembilan guru Bet Surgawi Enam Permata dan tidak dirugikan, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Sejak Zhou Wei King bergabung dengan batalion tanpa tanding, dia telah melihat perubahan yang dibawa Zhou Wei King ke batalion tanpa tanding. Terhadap komandan batalion ini, semua orang sudah mengakuinya. Setidaknya, Zhou Wei King telah memberi mereka cukup makanan untuk dimakan, pakaian hangat untuk dipakai, dan keuntungan yang bisa didapat. Lebih penting lagi, Zhou Wei King telah memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini di masa depan. Zhou Wei King berkata, Wei tua, kamu juga bisa membawa semua orang untuk bersembunyi di hutan dan melihat bagaimana kita bertarung. Ini semua guru saya. Mereka kembali bersamaku kali ini untuk memberikan Tao of Archery kepada semua orang. Ini adalah kesempatan bagus bagi semua orang untuk melihat keterampilan memanah yang saleh dari guru saya. Baik. Mendengar bahwa beberapa orang ini sebenarnya adalah guru Zhou Wei King, mata Wei Feng berubah saat dia melihat mereka. Zhou Wei King sudah sangat tidak normal, bagaimana mungkin beberapa orang ini menjadi lebih buruk. Setelah beberapa saat, kuda dan peralatan dikirim. Termasuk Zhou Wei King dan Sangguan Feier, mereka semua berubah menjadi baju besi ringan dari resimen ke-16. Zhou Wei King dan Sangguan Feier masih berada di kuda setan hantu mereka, dan sembilan dari mereka menyerbu menuruni bukit menuju dataran. Tuan Hua Feng, Anda mengambil alih komando, kata Zhou Wei King kepada Hua Feng. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, seratus tentara kavaleri Serigala tidak perlu memerintahkan mereka. Anda dan Nona Feier bertanggung jawab atas pertahanan jarak dekat. Jika musuh mendekat, kalian berdua bertugas memblokir mereka. Serahkan sisanya kepada kami. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi itu menunjukkan kepercayaan diri dari Batalion Busur Langit. Meskipun hanya ada tujuh dari mereka, dan lawan mereka adalah prajurit kavaleri Serigala yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, orang tidak boleh lupa bahwa di masa lalu, Kekaisaran Tiangong mengandalkan Batalion Busur Langit untuk mengancam Kekaisaran Kalise, dan bahkan Kekaisaran Baida. Sebelumnya, Hua Feng tidak memberitahu Zhou Wei King bahwa di antara Master Bet Surgawi yang telah dikirim Kekaisaran Baida ke Batalion Busur Langit untuk membunuh mereka, pemimpinnya adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Sangat mudah untuk membayangkan betapa pentingnya Batalion Busur Langit bagi Kekaisaran Baida. Itu benar, Batalion Busur Langit tidak terlalu kuat secara individu, tetapi mereka mampu menampilkan keterampilan memanah mereka secara ekstrim. Ketika tujuh dari mereka bekerja bersama sebagai satu, bahkan menghadapi guru Bet Surgawi Sembilan Permata, mereka akan mampu bertahan. Sangguan Feier berada tepat di samping Zhou Wei King. Dia juga sangat ingin tahu tentang guru-guru Zhou Wei King, dan kemampuan apa yang mereka miliki. Dengan tingkat kultifasinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki energi surgawi yang lebih tinggi darinya. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki satu pun master manik surgawi, hanya master permata biasa. Namun, melihat sikap Zhou Wei King, jelas bahwa dia menjunjung tinggi mereka. Tepat pada saat itu, di kejauhan, awan debu beterbangan ke arah mereka. Sangat cepat, mata Zhou Wei King menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa pertanyaan, itu adalah prajurit kavaleri Serigala. Melihat awan debu yang mereka aduk, jelas bahwa prajurit kavaleri Serigala ini bahkan lebih cepat daripada kuda setan hantu, hampir secepat kuda setan hantu bertanduk tunggal Zhou Wei King. Lebih jauh lagi, saat prajurit kavaleri Serigala berlari kencang, langkah kaki mereka tidak keras, dan mereka sudah bisa melihat mereka dari pandangan mereka. Namun, mereka tidak mendengar suara kuku. Mereka semua memiliki penglihatan yang unggul, dan mereka sudah bisa melihat bahwa sekitar seribu yard jauhnya, pasukan dari seratus prajurit kavaleri Serigala sedang berlari ke arah mereka. Prajurit kavaleri Serigala menunggangi Serigala perang, bulu mereka hitam ke abu-abuan, dan tubuh mereka jauh lebih besar dari Serigala biasa, panjangnya hampir 3 meter. Mereka tinggi dan besar, dan bahkan sebanding dengan kuda perang biasa. Meski jarak mereka masih cukup jauh, sudah ada aura ganas yang memancar dari mereka. Prajurit kavaleri Serigala duduk di punggung Serigala perang mereka, hanya mengenakan baju kulit sederhana. Hal yang paling mencolok dari mereka adalah dua helm perang bertanduk di kepala mereka. Mereka semua memiliki tatapan ganas di mata mereka, dan tubuh mereka besar dan berotot. Di tangan mereka, mereka memegang pedang besar yang panjangnya hampir 2 meter. Segera setelah prajurit kavaleri Serigala melihat Zhou Wei Qing dan yang lainnya, mereka segera mengubah arah. Jelas, mereka juga melihat Zhou Wei Qing dan yang lainnya. Kecepatan derap mereka benar-benar meningkat sekali lagi, dan mereka sekarang menyerbu ke arah mereka. Menara Panah, Menara Meriam, kalian berdua akan menjadi penyerang utama. Yi Si, pendukung, penjahat akan bertanggung jawab atas setiap ikan yang lolos dari jaring. Xiao Chao dan Mu En akan bertanggung jawab atas mereka yang masuk dalam jarak 200 yard. Aku yang akan bergerak, suara malas Hua Feng terdengar saat dia dengan cepat membuat pengaturan. Sebenarnya, dengan kerjasama mereka selama bertahun-tahun, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada dari mereka yang membuat kesalahan. Yam Chao adalah salah satu prajurit elit dari suku Wolfman Kekaisaran Wanshu, dan dengan eksploitasi militernya di medan perang, dia telah naik ke pangkat pemimpin perusahaan. Selain itu, jika eksploitasi militernya lebih tinggi, dia bahkan mungkin dipromosikan menjadi wakil komandan batalion. Populasi Kekaisaran Wanshu tidak sebesar Kekaisaran Zongtian, tetapi setiap orang dari mereka adalah seorang prajurit. Kali ini, Yam Chao telah memimpin kompinya secara diam-diam ke wilayah Kekaisaran Zongtian untuk memburu beberapa patroli angkatan darat-barat laut. Jatah yang telah mereka rampas dari musim gugur sebelumnya hampir habis, dan cabang suku Wolfman mereka kehabisan jatah. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan kavaleri Zongtian, kuda mereka tidak buruk untuk dimakan. Selain itu, jika dia dapat mengambil beberapa kepala lagi, mungkin pemimpin suku akan mencalonkannya untuk dipromosikan menjadi wakil komandan batalion. Ini bukan pertama kalinya Yam Chao melakukan hal seperti itu. Dengan keuntungan dari kecepatan Wolfman Cavalry, mereka mampu melakukan banyak pembunuhan di perbatasan. Di mata Yam Chao, kali ini tidak terkecuali. Dari jauh, dia bisa melihat pasukan kecil tentara Kekaisaran Zongtian, berpatroli di kavaleri. Pasti mereka, mereka semua punya kuda. Hahaha, kali ini berjalan begitu lancar. Kuda-kuda ini akan cukup untuk dimakan suku kita selama beberapa hari. Karena itu, Yam Chao segera memberi perintah, dan mereka menyerang pasukan kecil tentara Zongtian. Tuduhan baru saja dimulai ketika tiba-tiba, Yam Chao mendapat firasat buruk. Dengan garis keturunan serigala, indera para prajurit suku Wolfman jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tepat pada saat itu, suara indik telinga terdengar, dan panah tajam muncul tepat di depannya. Yam Chao benar-benar pemimpin perusahaan yang luar biasa dari suku Wolfman. Pada saat kritis itu, pedang di tangannya terangkat hampir secara naluriah. Bila pedang yang lebar memblokir panah dengan sempurna. Asteris dentang asteris ledakan keras, dan pedang di tangan Yam Chao bergetar hebat, dan seluruh tubuh bagian atasnya sedikit terlempar ke belakang. Kekuatan seperti itu, dia telah bertemu dengan seorang master permata manusia. Itu adalah pikiran pertama Yam Chao. Saat berikutnya, dia melihat anak panah yang bersinar merah terbang melewatinya. Asteris bang asteris sebuah ledakan besar, dan salah satu tentara Wolfman terlempar dari punggung serigalanya oleh ledakan api yang tiba-tiba. Reaksinya tidak secepat reaksi Yam Chao. Armor kulit di dadanya benar-benar hancur, dan dadanya berantakan dari darah dan daging. Namun, pada saat itu, elit tentara kavaleri Wolfman Kekaisaran Wanshu menunjukkan diri mereka. Di belakang prajurit Wolfman yang telah dikirim terbang, prajurit kavaleri Wolfman lainnya dengan cepat bergerak ke samping, tidak bertabrakan dengannya sama sekali. Di belakang mereka, beberapa tentara Wolfman yang sempat bereaksi dengan cepat menangkap rekan mereka. Bajingan, itu pemanah master permata kerajaan Song Tian. Tu lulu. Yam Chao berteriak keras, golok di tangannya menari-nari. Dalam sekejap, dia dan serigala perangnya diselimuti lapisan cahaya hijau, dan tubuh mereka tampak semakin besar. Tu lulu. Teriakan yang sama terdengar dari prajurit kavaleri Wolfman lainnya. Di kerajaan Wanshu, tidak ada profesi jewel master, hanya heavenly bad master. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki master permata fisik murni atau master permata elemental. Mereka adalah master manik surgawi, atau prajurit biasa. Namun, berbagai suku kekaisaran Wanshu memiliki keunggulan unik, dan itu adalah kemampuan untuk memanggil kekuatan-kekuatan totem garis keturunan mereka. Dalam waktu singkat, mereka dapat meningkatkan kemampuan bertarung mereka sendiri. Mantra suku Wolfman untuk memanggil kekuatan garis keturunan mereka adalah tu lulu. Kekuatan garis keturunan suku Wolfman mampu meningkatkan pertahanan dan kecepatan mereka, termasuk serigala perang mereka. Di sisi lain, Han Mo dan Gao Seng, yang sama-sama telah melepaskan anak panahnya, tampak terkejut di wajah mereka. Panah yang diblokir Yamcha ditembakkan oleh Han Mo, dan panah yang membuat salah satu prajurit Cavaleri Wolfman terbang secara alami adalah panah atribut api Gao Seng. Meskipun kedua belah pihak masih terpisah lebih dari 700 yard, mereka sangat jelas tentang kekuatan anak panah mereka. Pemimpin Cavaleri Wolfman sebenarnya dengan mudah memblokir panah Han Mo, dan meskipun prajurit Cavaleri Wolfman biasa telah terkena panah Gao Seng, mereka tampaknya tidak mati, hanya terluka. Teriakan tu lulu terdengar dari mulut 100 prajurit Cavaleri Wolfman. Dalam sekejap lampu hijau, serigala perang mereka meningkat kecepatannya, menyerbu ke arah mereka dengan aura ganas. Tidak heran mereka bisa bertarung satu lawan sepuluh, prajurit kerajaan Wanshu ini memang kuat. Hua Feng masih seanggun dulu, meski ada sedikit keterkejutan di matanya. Sangguan Feier sedang menonton dengan dingin dari samping. Dia juga diam-diam terkejut, bukan oleh kekuatan prajurit Cavaleri Wolfman, tetapi oleh keterampilan memanah Han Mo dan Gao Seng. Itu adalah jarak 700 yard. Jika ada orang biasa yang melihatnya, mungkin mereka hanya bisa melihat beberapa titik hitam kecil. Selain itu, cuaca di utara sangat berangin, dan pada jarak seperti itu, anak panah mereka masih dapat menemukan sasarannya seolah-olah mereka memiliki mata sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh master pemanah biasa. Ujian Zhou Weiking untuk keterampilan memanah mereka tidak berlebihan. Bab 413 Zhou Weiking secara alami sangat akrab dengan keterampilan memanah para guru Batalion Busur Langit, dan dia telah memperhatikan dengan saksama para prajurit Cavaleri Serigala. Bersamaan dengan teriakan Dr. Tululu, para prajurit Cavaleri Serigala juga mengubah formasi mereka. Dengan Yamcha di depan, 100 prajurit Cavaleri Serigala tidak lagi menyerang sebagai satu kelompok, melainkan menyerbu ke arah Zhou Weiking dan yang lainnya dalam garis lurus. Dengan cara ini, hanya Yamcha di depan yang akan menghadapi panah secara langsung. Mengisi ke dalam formasi pemanah, tanpa diragukan lagi ini adalah metode terbaik. Prajurit Cavaleri Serigala yang kuat, Zhou Weiking menghela nafas dalam hati, iri pada saat yang sama. Jika dia memiliki puluhan ribu tentara Cavaleri Serigala, seberapa sulitkah untuk menghidupkan kembali kerajaannya? Melihat prajurit Cavaleri Serigala dalam garis lurus, semua anggota batalion busur langit semuanya tersenyum. Dalam waktu singkat itu, pasukan Cavaleri Serigala telah menyerang dalam jarak 600 yard. Baiklah, berhenti bermain-main. Ayo lakukan. Hua Feng berkata dengan pasif. Namun, dia sepertinya tidak punya niat untuk melakukannya. Isi bertindak, dan panah diam yang dibungkus putih menghilang di depan mata semua orang. Mengikuti panah putih itu, lampu merah mengikuti dari belakang. Itu adalah panah Gao Seng. Mereka bahkan tidak perlu memanggil satu sama lain, dan mereka sudah membentuk formasi yang paling terkoordinasi. Pada saat yang sama, Han Mo melompat turun dari kudanya, dan bersama Luo Kedi, keduanya mulai menggunakan beberapa gerakan aneh untuk menembakkan panah. Sangguan Feier terkejut melihat bahwa panah yang ditembakkan Han Mo dan Luo Kedi benar-benar menarik busur besar di udara, langsung menuju formasi Cavaleri Serigala. Selain itu, itu adalah rantai panah melengkung. Pantas saja mereka tertawa saat melihat formasi Wolf Cavaleri. Yamcha sekali lagi merasakan bahaya, tapi kali ini dia sudah siap, dan pedang lebar di tangannya langsung terhalang di depannya. Asteris dan asteris rasa dingin yang tebal menyebar ke seluruh tubuh Yamcha, dan dia langsung membeku menjadi patung es, bersama dengan Serigala Perang di bawahnya. Saat berikutnya, ledakan dahsyat lainnya terdengar. Sebagai pemimpin perusahaan, Yamcha benar-benar dikirim terbang oleh rantai panah. Yisi terkikik, membuat gerakan anggrek. Ini disebut langit kembar es dan api. Saat ini, kekuatan batalion busur langit benar-benar ditampilkan. Setelah beberapa anak panah pertama, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kemampuan para penunggang Serigala ini. Hanya ada empat orang yang beraksi, huligan Luo Kedi, Ladiboy Yisi, Canon Fort Gao Seng, dan Arrow Tower Hanmo. Panah Hanmo adalah yang tercepat, panah Luo Kedi adalah yang paling sulit, dan panah Yisi selalu diarahkan ke musuh di depan. Mengandalkan efek pembekuan dari atribut S, dia sangat menunda serangan kavaleri Serigala. Di sisi lain, anak panah Gao Seng seperti membuang bom. Anehnya, dia sebenarnya sama dengan Yisi, memainkan peran pendukung. Mereka terus membombardir musuh dengan panah api untuk memperlambat serangan para penunggang Serigala. Kematian yang sebenarnya datang dari Hanmo dan Luo Kedi. Dengan keterampilan memanah yang saleh, panah yang mereka tembak bahkan akan mengubah arah di tengah penerbangan mereka. Pertahanan pengendara Serigala memang sangat kuat, dan setelah menggunakan panggilan totemik garis keturunan mereka, pertahanan mereka bahkan lebih mengejutkan. Bahkan untuk beberapa master permata fisik, jika mereka menembak bagian paling tebal dari tubuh mereka, satu atau dua anak panah tidak akan dapat membunuh mereka. Namun, manusia Serigala bagaimanapun juga masih manusia, dan mereka memiliki titik lemah. Panah Luo Kedi dan Hanmo diarahkan ke mata mereka. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, itu tidak bisa mencapai mata mereka. Dari jauh, mereka bisa melihat kepulan kabut darah naik ke udara. Setiap kali kepulan kabut darah meledak, penunggang Serigala akan jatuh dari Serigala perang mereka. Hal yang paling tak terbayangkan adalah panah Luo Kedi dan Hanmo diarahkan ke mata para penunggang Serigala dan Serigala perang mereka. Namun, target mereka tidak bisa dilihat dari depan. Pada titik ini, Sangguan Feier merasakan hawa dingin di punggungnya. Pemanah seperti itu terlalu menakutkan. Tidak heran Zhou Wei Qing sangat memuji mereka. Jika dia berada beberapa ratus meter jauhnya, dengan beberapa orang ini bekerja sama, apakah dia bisa mendekat? Keterampilan memanah mereka benar-benar terlalu rumit. Tepat pada saat itu, Hua Feng tiba-tiba bergerak. Di tangannya, busur hijau muncul. Ketika Sangguan Feier memandangnya, yang dia lihat hanyalah serangkaian bayangan ilusi. Begitu saja, Hua Feng duduk di punggung kudanya, gerakannya anggun dan anggun, seolah-olah dia sedang memainkan harpa. Panah hijau terbang satu demi satu, peralatan konsolidasi jelas. Sama seperti itu, anak panah terbang dengan cara yang tidak teratur. Namun, Serigala perang yang kehilangan tuannya melarikan diri dengan panik, dan mereka ditemukan oleh lampu hijau, juga masuk ke mata mereka. Meninggalkan mayat di tanah. Hua Feng berkata dengan mencela, jangan biarkan Serigala perang pergi juga. Siapa yang tahu jika hal-hal ini dapat mengirim pesan kembali. Luo Kedi berkata dengan putus asa, saya tahu, saya tahu. Begitu dia mengatakan itu, gaya memanahnya berubah. Dia tidak lagi menembakkan satu anak panah sekaligus, tetapi tiga anak panah sekaligus. Masalah utamanya adalah ketiga anak panah ini semuanya diarahkan ke sasaran yang berbeda. 400 yard. Pada titik ini, pasukan kavaleri Serigala masih 400 yard jauhnya dari mereka. Namun, dari 100 prajurit kavaleri Serigala, hanya sepertiga dari mereka yang masih menjadi Serigala Perang. Para prajurit Batalion Busur Langit tidak hanya mahir dalam memanah, tetapi kecepatan menembak mereka juga sangat cepat. Bahkan dengan Serigala Perang mengaktifkan garis keturunan mereka, mereka baru saja memasuki jarak 400 yard. Tentu saja, ini juga karena pertahanan kuat Yi Xi dan Gao Seng. Di satu sisi, Sangguan Feiyar terkejut. Di sisi lain, di atas bukit, mata prajurit batalion tanpa tanding hampir keluar dari rongganya. Ini bukan pertama kalinya mereka bertarung dengan pasukan Kekaisaran Wanshu, dan mereka sangat jelas tentang kekuatan prajurit kavaleri Serigala. Untuk master permata fisik tiga permata atau di bawahnya, melawan prajurit kavaleri Serigala dengan Serigala Perang, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa menang. Ini terutama terjadi untuk kerja tim dan kerja tim mereka. Dengan kekuatan batalion tanpa tanding saat ini, jika mereka bertarung secara individu melawan satu kompi tentara kavaleri Serigala, bahkan jika mereka bisa menang, mereka harus membayar mahal. Namun, beberapa orang yang dibawa oleh komandan batalion mereka hanya menembakkan panah dengan santai, dan prajurit kavaleri Serigala yang telah mereka lihat dengan gagah dan gagah jatuh ke tanah. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mendekati pria-pria ini. Sejak kapan prajurit kavaleri Serigala menjadi begitu lemah? Mu'en adalah yang paling tenang dari mereka semua. Dia bahkan tidak mengeluarkan busurnya, dan dari kelihatannya, dia tidak punya rencana untuk mengambil tindakan sama sekali. Keganasan tentara kavaleri Serigala sangat kuat, dan dengan keganasan itu, dan sedikit kelonggaran dari tentara batalion busur langit, selusin tentara kavaleri Serigala terakhir benar-benar berhasil mencapai jarak 200 yard dari mereka. Selain itu, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk mundur. Mereka dengan keras kepala percaya bahwa selama mereka bisa menjangkau manusia di depan mereka, dengan tubuh lemah mereka, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekat, karena Sui Chow telah memasuki medan pertempuran. Panah elemen bumi ditembakkan satu demi satu. Mereka tidak ditembak ke arah pengendara Serigala, tetapi di jalur yang harus mereka lewati. Setiap panah disertai dengan dinding tanah kecil. Namun, tembok bumi ini terlalu mendadak, dan bahkan dengan kelincahan Serigala Perang, mereka mau tidak mau kehilangan pijakan. Dengan bantuannya, hanya butuh belasan detik untuk beberapa prajurit kavaleri Serigala terakhir dihantam oleh Luo Kedi dan Han Mo, kepala mereka meledak. Pertempuran telah usai, dan musuh telah sepenuhnya musnah. Tidak ada satupun prajurit kavaleri Serigala yang bisa mencapai jarak 100 yard dari mereka. Luo Kedi mengangkat kepalanya ke arah yang lain, berkata, empat dalam satu. Yi Si, Han Mo, dan Gao Seng menganggup bersamaan. Sangguan Feier tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka berempat secara bersamaan menembakkan panah ke udara. Apa yang mereka lakukan, sangguan Feier mau tidak mau meminta Zhou Wei King di sampingnya. Ada satu yang lolos dari jaring. Pemimpin kavaleri Serigala itu berpura-pura mati. Sayangnya, guru saya mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi berhitung adalah keahlian mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa salah satu dari mereka tidak ditembak mati. Memang, Yamcha tidak ditembak mati. Baginya untuk bisa menjadi pemimpin perusahaan, bukan hanya karena kekuatannya. Ketika dia ditembak jatuh oleh serangan ganda es dan api, dia berguling di tanah tetapi tidak bangun lagi. Kedua panah itu tidak cukup untuk mengambil nyawanya. Dibandingkan dengan teman-temannya, dia jauh lebih kuat dan lebih kuat. Melihat teman-temannya ditembak mati satu per satu, dia memutuskan untuk jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Dalam hatinya, dia berpikir dengan kejam bahwa selama mereka datang untuk membersihkan medan perang, dia akan memberi mereka pelajaran. Sayangnya, anggota unit busur surgawi dapat dianggap sebagai salah satu organisasi pembunuh teratas di seluruh daratan, termasuk kekaisaran Songtian. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat trik sekecil itu, mereka tidak akan bisa bertahan. Empat anak panah terbang ke udara, membentuk empat busur saat mereka jatuh hampir bersamaan. Pada saat Yamcha bereaksi, keempat anak panah itu sudah berada tepat di depannya. Menghindari, prajurit kavaleri serigala cepat karena mereka dilengkapi dengan serigala perang. Dalam hal kekuatan individu, kecepatan bukanlah keahlian mereka. Selanjutnya, panah-panah ini ditembakkan oleh para pemana elit dari batalion busur langit, dan semua busur mereka ada di titik buta. Akan aneh jika dia bisa menghindarinya. Dengan demikian, serangan ganda es dan api turun sekali lagi. Kali ini, ada dua anak panah lagi dengan efek penetrasi yang kuat. Mereka menembus matanya. Apa itu pemahaman diam-diam? Ini adalah pemahaman diam-diam. Luo Kedi dan Hanmo sama-sama membidik mata Yamcha, tetapi keduanya masing-masing mengenai satu mata. Ini tanpa komunikasi verbal. Hua Feng menyimpan busur hijaunya dan tersenyum tipis, berkata, tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Kita bisa membersihkan medan perang sekarang. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, guru saya masih sekuat dulu. Sui Chao memelototinya dengan kejam, berkata, Xiao Wei, siapa yang kamu panggil tua? Uh, lupakan aku mengatakan sesuatu. Saudara-saudara, bersihkan medan perang. Kata-kata terakhir Zhou Weiking diarahkan ke batalion tanpa tanding. Dengan teriakannya, para bajingan di sisi batalion tanpa tanding akhirnya bereaksi. Di bawah pimpinan Wei Feng, seluruh batalion tanpa tanding menyerang, berlari secepat mungkin. Mereka mengingat kata-kata Zhou Weiking dengan sangat jelas. Hal-hal seperti peralatan milik siapapun yang berhasil merebutnya. Jika seseorang berbicara tentang merebut sesuatu, itu akan menjadi spesialisasi batalion tanpa tanding. Tujuh pemanah dewa dari batalion busur langit menatap dengan rahang ternganga saat tentara kavaleri serigala berubah menjadi mayat telanjang dalam sekejap. Bab 414. Xiao Wei, apakah saudara-saudaramu ini semuanya belalang? Kata Mu'en, rahangnya ternganga. Para prajurit batalion tanpa tanding ini terlalu terampil dalam merebut barang, dan mereka tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Dari kelihatannya, seolah-olah gelombang orang telah bergegas, sebelum bergegas kembali. Segera, tidak ada yang tersisa, dan semua mayat serigala perang telah dibawa pergi. Ini semua adalah makanan, dan prajurit batalion tanpa tanding yang sudah takut kelaparan tidak akan menyianyiakan makanan. Selain itu, kasur bulu serigala cukup bagus untuk menjaganya tetap hangat. Serigala perang ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, bagaimana mereka bisa menyianyiakannya. Sebagai wakil komandan batalion, Wei Feng secara alami tidak akan bertarung dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia dengan cepat berjalan ke Zhou Wei Qing dan yang lainnya dan berkata, Komandan batalion, instruktur. Tenda akan membutuhkan waktu untuk dipasang. Instruktur, panahan Anda benar-benar luar biasa, benar-benar membuka mata Wei Feng. Melihat Wei Feng, ketujuh anggota batalion busur langit diam-diam terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan bahwa tingkat kultifasi Wei Feng ini berada di atas mereka. Batalion rufian ini memang menarik. Zhou Wei Qing berkata, Wakil Komandan Wei, mengapa kita tidak tinggal di gua bawah tanah saja? Lagi pula di luar dingin. Wei Feng tersenyum pahit dan berkata, Komandan batalion, menurutmu apakah kami tidak takut dingin? Namun, gua bawah tanah ini awalnya digali untuk menyelamatkan hidup kita, dan di dalamnya sangat pengap, hampir tidak ada ventilasi. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalamnya? Zhou Wei Qing berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, begitu, tidak heran kalian semua lebih suka tinggal di tenda-tenda compang camping di luar daripada turun ke gua bawah tanah. Suruh semua orang mengubur mayat kavaleri Serigala, dan bawa kembali peralatan dan Serigala perang mereka. Itu adalah rampasan perang kita. Malam ini, saya akan datang dengan sistem penghargaan dan hukuman, dan mulai besok dan seterusnya, batalion tanpa tanding kita akan mengadakan pelatihan kolektif. Wei Feng tersenyum dan mengangguk. Terhadap Zhou Wei Qing, dia masih memiliki kepercayaan diri. Meskipun batalion Rufian tidak mudah dikendalikan, di bawah bimbingan keuntungan Zhou Wei Qing, itu jauh lebih mudah. Apalagi sekarang dia adalah komandan batalion, dia memiliki prestise tertentu di batalion tanpa tanding. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Wei Qing membuat serangkaian pengaturan untuk pelatihan prajurit batalion tanpa tanding. Semua 1.200 orang dibagi menjadi 12 kelompok, dan setiap kelompok adalah satu perusahaan. Dia juga memilih dua kapten kompi, sehingga total menjadi 12 kapten kompi. Setiap hari, kedua belas kelompok akan dibagi menjadi tiga kelompok untuk pelatihan. Sangguan Bing Er akan memimpin empat kelompok untuk berlatih pertarungan jarak dekat, sementara tujuh pemanah dari batalion busur langit akan memimpin empat kelompok untuk berlatih memanah. Adapun empat kelompok lainnya, mereka akan mengikuti petai yang dia, gurunya, dan jenderal dari batalion tanpa tanding telah buat untuk menggali terowongan. Pekerjaan ini akan ditangani oleh Wei Feng. Belajar memanah dan pertarungan jarak dekat membutuhkan bayaran. Setiap orang harus membayar lima koin emas per bulan. Pembayaran untuk menggali gua juga lima koin. Dengan kata lain, selama mereka membentuk sebuah siklus, mereka tidak perlu membayar untuk pekerjaan dan kultivasi mereka, dan mereka bahkan bisa mendapatkan gaji. Tentu saja, bagi para bajingan dari batalion tanpa tanding, itu tidak cukup menarik. Zhou Wei Qing juga memiliki serangkaian penghargaan dan hukuman. Dia meminta Wei Feng untuk membawa beberapa orang untuk mendaftarkan semua prajurit batalion tanpa tanding, termasuk kondisi fisik mereka, tingkat kultivasi energi surgawi, Del. Siapapun yang berhasil meningkatkan energi surgawi mereka satu tingkat akan segera menerima hadiah besar, hingga seratus koin emas. Setiap bulan, akan ada kompetisi besar untuk seluruh pasukan. Itu didasarkan pada skuadron. Skuadron manapun yang menang akan bisa mendapatkan makanan terbaik pada hari itu. Selanjutnya, seluruh skuadron akan diberikan seribu koin emas secara keseluruhan. Ada pun tim terakhir dari kedua belas perusahaan, mereka tidak beruntung. Pada bulan kedua berikutnya, penggalian terowongan akan menambah beban kerja mereka dua jam sehari. Empat tim terakhir dari batalion tidak akan menerima gaji untuk bulan itu. Selain gaji besar untuk seluruh batalion, ada juga gaji individu yang besar untuk seluruh batalion. Dari 1.200 tentara, siapapun yang memiliki jabatan resmi tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Ada pun pemenang akhir, mereka akan langsung menerima satu set gulungan peralatan konsolidasi, dan tidak perlu membayar satu sen pun. Selain itu, kompetisi ini juga diadakan sebulan sekali. Sebelumnya, Zhou Weiking telah menyebutkan bahwa metode menantang seorang perwira akan dipertahankan. Selama seseorang bisa mengalahkan pemimpin perusahaannya, dia akan bisa menggantikannya. Butuh 10 hari penuh sebelum pelatihan seluruh batalion tanpa tanding mulai menjadi lebih sistematis. Kali ini, Zhou Weiking telah membawa kembali 100 busur panjang, dan bersama dengan 100 busur yang diambil dari resimen ke-16, itu sudah lebih dari cukup untuk pelatihan. Bagaimanapun, setiap kali hanya akan ada 400 tentara yang berlatih. 7 pemanah dewa dari batalion busur langit semuanya ahli dalam pelatihan. Latihan awal sangat sederhana, kecuali gerakan dasar, latihan selanjutnya bukan menembak sasaran, tetapi berpasangan dan menembak orang. Dua pasang, yang pertama akan menembak yang lain, dan kemudian mereka akan berganti. Tentu saja, anak panah itu tidak memiliki mata panah. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki mentalitas balas dendam satu sama lain, bersaing satu sama lain. Namun, pertempuran tidak akan terjadi. Alasannya sederhana, Hua Feng telah memberi perintah, balas dendam baik-baik saja, tetapi gunakan busur di tanganmu. Jika kau ingin menggunakan tangan dan kakimu untuk membalas dendam, itu mudah. Dia akan menemukan lawan untukmu, kepala instruktur pertarungan jarak dekat, Sangguan Feier, untuk menemanimu. Ada juga beberapa metode pelatihan yang lebih menarik. Misalnya, tujuh anggota batalion busur langit pertama-tama akan berlari sejauh 300 yard, dan kemudian empat kelompok yang terdiri dari 400 tentara akan mengejar mereka, mengepung dan menembaki mereka. Siapapun yang terkena panah harus meninggalkan permainan. Berbicara secara logis, tujuh pemanah dewa dari batalion busur langit seharusnya menang tanpa keraguan. Namun, hasil akhirnya adalah tujuh dari mereka hampir dipukuli menjadi kepala babi. Alasannya sederhana, mereka salah berbicara tentang aturan dengan bajingan. Tidak ada orang yang terkena panah pada akhirnya akan keluar dari permainan. Hanya Hua Feng yang berhasil melarikan diri dengan kecepatannya, dan Mu En berhasil melarikan diri dengan kelicikannya. Sui Chau dan Yisi masih baik-baik saja, dan mereka berhasil mengancam para bajingan. Yang lebih parah adalah Luo Kedi, Han Mo dan Gao Seng, yang telah ditangkap. Mereka bertiga telah dipukuli, tetapi mereka tidak ingat siapa yang melakukannya. Dengan demikian, permainan telah berubah, dan menjadi bajingan yang mengejar satu sama lain. Tentu saja, lebih banyak orang yang mengejar lebih sedikit orang. ketujuh anggota Batalion Busur Langit bertugas mengawasi dari samping, dan siapapun yang tidak mengikuti aturan menjadi target mereka. Pelatihan Sangguan Feier seharusnya menjadi yang paling sulit baginya. Lagi pula, dia mengajar 400 orang sendirian. Namun, sebenarnya, dia yang paling santai. Dalam setiap pelajaran, dia hanya akan mengajarkan satu keterampilan, dan kemudian membiarkan setiap orang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berlatih. Kemudian, dia akan berjalan melingkar dan memberikan koreksi sederhana. Begitu saja, untuk jangka waktu tertentu, itu tampak normal. Namun, setelah itu, itu akan menjadi pertarungan nyata, dan mereka hanya bisa menggunakan keterampilan yang dia ajarkan kepada mereka. Mereka yang menang akan baik-baik saja. Mereka yang kalah akan melanjutkan. Pada akhirnya, ketika hanya tersisa 25 orang, 25 orang ini akan sial. Itu karena mereka akan dilatih secara pribadi oleh Sangguan Feier selama satu jam. Selanjutnya, itu dibawah pengawasan 375 orang lainnya. Ini baru pertama kalinya mereka menggunakan metode seperti itu, dan untuk kelas pertempuran jarak dekat lainnya, tentara Batalion Rufian tampaknya menggunakan steroid. Menghadapi lawan mereka, seolah-olah mereka sedang melihat pembunuh ayah mereka. Alasan untuk situasi seperti itu adalah karena Sangguan Feier terlalu kejam. Setiap orang akan menghabiskan satu hari dalam pertempuran jarak dekat, satu hari lagi dalam memanah, dan hari berikutnya dalam menggali terowongan. Setiap bulan, akan ada tiga hari bagi setiap orang untuk berlatih dan berlatih bersama. Dalam aspek ini, Zhou Weiqing tidak pandai dalam hal itu, dan tentu saja dia menyerahkannya pada Hua Feng. Semua pengaturan ini mungkin tampak seperti tidak ada hubungannya dengan Zhou Weiqing, tetapi sebenarnya, dia juga sangat sibuk. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengalokasikan sumber daya. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk menyimpannya, merencanakan terowongan, menukarnya dengan emas, dan mengoordinasikan segala macam hal lainnya. Selama sepuluh hari penuh, Zhou Weiqing tetap sibuk. Dia menyerahkan tanggung jawab berat untuk mengelola keuangan kepada Wei Feng, dan bukan kepada orang-orang batalion busur langit. Ke arah ini, Hua Feng menganggup ke dalam. Alasan Zhou Weiqing melakukan ini bukan karena dia tidak ingin menjadi nepotisme, tetapi karena itu adalah cara untuk memenangkan hati mereka. Lagi pula, mereka hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, dan bahkan jika semua yang mereka lakukan sangat bermanfaat bagi seluruh batalion busur langit, posisi mereka di sini belum stabil. Adapun petugas batalion rufian asli yang dipimpin oleh Wei Feng, mereka kurang lebih waspada terhadap mereka. Dalam situasi seperti itu, Zhou Weiqing telah menunjukkan kepercayaan penuhnya pada Wei Feng, dan itu sangat mengurangi jarak di antara mereka. Selain itu, Zhou Weiqing selalu berpegang pada prinsip bahwa sebagai seorang pemimpin, dia tidak boleh sibuk sampai mati, melainkan menganggur. Sebagai seorang pemimpin, yang harus dia lakukan hanyalah memimpin. Adapun secara spesifik, dia harus menyerahkannya kepada bawahannya untuk melakukannya. Seperti kata pepatah, jika Anda mencurigai seseorang, jangan gunakan, jangan ragukan mereka. Kalau tidak, dia tidak perlu berkultivasi. Sibuk dengan hal-hal berantakan ini setiap hari akan membuatnya lelah sampai mati. Setelah 10 hari pelatihan, semuanya akhirnya berada di jalur yang benar. Dengan Zhou Weiqing memberikan lebih banyak uang, seluruh atmosfer batalion tanpa tanding mulai berubah. Setidaknya, bajingan yang awalnya hanya makan dan menunggu kematian ini, perlahan menjadi termotivasi. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing juga berjanji kepada mereka bahwa dalam beberapa tahun, dia akan membawa mereka keluar dari sini. Saat Zhou Weiqing akhirnya memiliki waktu luang dan bersiap untuk memulai pelatihannya sendiri, resimen ke-16 tiba sekali lagi. Kali ini, masih komandan resimen Senbu, tapi dia hanya membawa satu kompi kavaleri. Dia tidak terlihat bermusuhan seperti sebelumnya. Mengetahui bahwa Senbu ada di sini, Zhou Weiqing bertindak seolah-olah dia tidak pernah memiliki konflik dengan resimen ke-16, menyambutnya dengan hangat. Namun, dia diam-diam memberi perintah kepada prajurit batalion tanpa tanding untuk menghentikan pelatihan mereka. Dia tidak ingin ada yang tahu apa yang dia lakukan. Komandan resimen Senbu, Anda adalah tamu penting. Silakan datang ke tenda saya dan duduklah. Zhou Weiqing menyambutnya dengan hangat. Ekspresi Senbu masih jelek, tetapi dia melompat turun dari kudanya dan berkata, tidak perlu, komandan batalion Zhou. Kali ini, saya di sini untuk menebus peralatan kavaleri berat kami. Seperti yang Anda ketahui, dalam ketentaraan, setiap resimen memiliki perlengkapan yang terbatas, terutama perlengkapan kavaleri berat. Dalam beberapa hari, kita akan mengadakan latihan pertempuran yang sesungguhnya, jadi saya ingin meminta komandan batalion Zhou untuk mengembalikan 100 set perlengkapan kavaleri berat. Bab 415 Zhou Weiqing berkata dengan lugas, tidak masalah, kami akan menukar uang dan barang. Saya tidak bisa mengembalikan kuda, busur, dan perisai. Komandan resimen Senbu, seperti yang Anda tahu, kami kekurangan makanan di sini, dan kudanya telah dimakan oleh saudara laki-laki saya. Mereka juga mengambil busur dan perisai untuk dimainkan, dan saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Anda juga harus tahu bahwa batalion Rufian kami tidak terlalu patuh. Namun, yang paling penting adalah set baju besi lengkap. Sudut mata Senbu tampak berkedut. Menghadapi senyumnya yang tampaknya tidak berbahaya dan jujur, dia benar-benar ingin memberinya tamparan keras di wajahnya dan memukulinya sampai mati. Aduh, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Tentu saja tidak. Hari itu, ketika mereka pergi, Senji tidak memberitahu orang lain apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari adik perempuannya. Sangguan Feier berasal dari Heaven's Expanse Palace. Bagi mereka, itu benar-benar berita yang mengejutkan. Meskipun Senji memiliki beberapa status di militer, tetapi dibandingkan dengan Istana Hamparan Surga, siapakah dia? Dengan demikian, mereka secara alami berpikir bahwa Zhou Wei King dan Sangguan Feier berasal dari tempat yang sama. Kalau tidak, dengan usia muda mereka, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Memikirkan tentang Istana Hamparan Surga, dan kemungkinan bahwa Zhou Wei King dan Sangguan Feier ada di sini dalam misi rahasia, dia hanya bisa menahan diri dan menahannya. Senji telah memberikan perintah tegas untuk tidak mempersulit Batalion Rufian, dan jika Zhou Wei King dan Sangguan Feier memiliki permintaan atau kebutuhan apapun, mereka harus menyetujuinya tanpa syarat. Agar Istana Hamparan Surga muncul di sini, itu pasti masalah besar. Setelah Senji melaporkannya kepada Ayah Baptisnya dan Senbu, Tuan mereka, dia telah menerima perintah untuk merahasiakan berita itu, dan hanya sedikit dari mereka yang mengetahuinya. Bagaimanapun, awalnya, lima tanah suci besar. Tidak, lebih tepatnya, empat tanah suci besar, tidak termasuk Sekte Iblis Surgawi, memiliki kesepakatan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam perang, karena itu akan menyebabkan kematian dan kehancuran. Sekarang Istana Hamparan Surga telah tiba secara diam-diam, jika Gunung Salju Surgawi bereaksi, itu akan menjadi masalah besar yang dapat mempengaruhi seluruh situasi. Dengan demikian, apapun yang terjadi, rahasia ini harus tetap disembunyikan, dan tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Baiklah, berapa banyak yang kamu inginkan? Sen Bu bertanya dengan sungguh-sungguh. Wajah Zhou Weiking terlihat malu saat dia berkata, lihat, komandan resimen Sen Bu telah menghabiskan begitu banyak uang. Karena kamu datang sendiri, aku malu untuk meminta lebih, kan? Bagaimana dengan 30 ribu koin emas? 300 koin emas untuk satu set peralatan kavaleri berat seharusnya tidak terlalu mahal, bukan? Ini jelas harga yang wajar. 300 koin emas untuk satu set baju besi berat tidaklah mahal. Tapi masalahnya adalah itu awalnya milik divisinya. Kali ini, dia harus membayar dari kantongnya sendiri. Tidak perlu menyebutkan keluhan di hati Sen Bu. Namun, dia masih memaksakan diri untuk menanggungnya, menyerahkan 30 ribu koin emas. Zhou Weiking segera memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengeluarkan 100 set baju besi berat. Dia sudah tahu bahwa Sen Bu akan datang untuk mengantarkan uang. Adapun 30 ribu koin emas, dia melakukan apa yang dia katakan, memberikan semuanya kepada prajurit batalion tanpa tanding yang berhasil merebut baju besi itu, tidak menyimpan sedikitpun untuk dirinya sendiri. Itu segera didistribusikan. Komandan Batalion Zhou, kalau begitu aku akan pergi. Komandan Legion Sen Ji meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat mencari saya. Sen Bu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, hehehe, itu terlalu memalukan. Namun, karena Komandan Legion Sen Ji telah mengatakan demikian, jika saya terus bersikap sopan, itu tidak akan memberinya muka. Dalam hal ini, Anda dapat mengirimi kami 200 ribu anak panah, 2 ribu busur panjang, dan segala macam perbekalan lainnya. Seperti yang Anda ketahui, saudara-saudara kita seringkali tidak cukup makan. Sen Bu, yang baru saja menaiki kudanya, hampir terjatuh. Dia menoleh untuk menatap marah pada Zhou Weiking. Kenapa kamu tidak mengatakan 1.200 set peralatan kavaleri berat? Hanya ada 1.200 orang, mengapa Anda membutuhkan 2 ribu busur? Zhou Weiking berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, bukankah itu karena aku takut kehilangan. Saya tidak ingin peralatan kavaleri yang berat, terlalu berat, tidak cocok untuk kita. Jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya, saya akan memberi Anda diskon. Sen Bu pergi. Menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti itu, dia merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan marah sampai muntah darah dan sekarat. Namun, yang mengejutkan Zhou Weiking, 2 hari kemudian, 2 ribu busur panjang dan 200 ribu anak panah benar-benar tiba. Bersamaan dengan mereka, ada juga sejumlah perlengkapan lainnya, termasuk tenda baru, selimut, seragam, del. Zhou Weiking hanya bisa menghela nafas. Istana hamparan surga benar-benar memiliki terlalu banyak wajah, terbungkus kulit harimau. Bahkan jika dia langsung memobilisasi seluruh legiun, mereka tidak akan keberatankan. Tentu saja, itu tidak mungkin. Pertama-tama, dia tidak akan bisa melewati sangguan Fayer dan tentara barat laut bukanlah orang bodoh. Masalah mobilisasi pasukan yang begitu besar pasti akan dilaporkan ke Markas Besar Tentara. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu sejak mereka tiba di batalion tanpa tanding. Setelah beberapa hari pelatihan ini, setidaknya moral para prajurit batalion tanpa tanding telah tergerak, dan mereka tidak lagi mati seperti sebelumnya. Adapun hasil pelatihan mereka, Zhou Weiking tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, kultivasi adalah proses bertahap. Namun, dia memiliki pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan kepada sangguan Fayer. Selain itu, beberapa hari ini, sangguan Fayer menghindarinya, menyebabkan Zhou Weiking menjadi sangat tidak senang. Setelah berganti ke tenda baru, jauh lebih nyaman untuk ditinggali. Zhou Weiking duduk di kursi, matanya terpejam saat dia beristirahat. Tutup tenda diangkat, dan sangguan Fayer masuk. Kenapa kamu mencariku? Sangguan Fayer mengambil langkah sebelum berhenti. Sejak terakhir kali dia kembali dengan Zhou Weiking, dia merasa agak kesal. Setelah menenangkan dirinya, dia masih merasa bahwa jika dia benar-benar bersama Zhou Weiking, itu tidak pantas. Lagi pula, hanya keluarganya saja tidak akan bisa melewati itu. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan pertengkaran di antara saudara perempuan. Ini juga alasan mengapa semua bajingan begitu serius dalam pelajaran pertempuran jarak dekat mereka. Menghadapi Little Demon Girl dari Heaven's Expansive Palace yang bisa berubah menjadi pemarah setiap saat, jika mereka tidak berhati-hati, konsekuensinya akan menjadi bencana. Zhou Weiking berdiri, berjalan menuju sangguan Fayer. Ekspresi wajahnya seperti anak kecil yang telah dianiaya. Apa yang kamu lakukan? Mata sangguan Fayer berkilat dengan sedikit kepanikan. Zhou Weiking berhenti sekitar 2 meter darinya. Kamu telah menghindariku beberapa hari ini, bukan? Tidak. Sangguan Fayer memalingkan wajahnya, tidak memandangnya. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, mari kita mulai bisnis. Sangguan Fayer tanpa sadar memandang ke arahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan datang untuk mengganggunya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia terkejut melihat bahwa saat ini, ekspresi Zhou Weiking sangat tenang. Namun, semakin tenang dia, semakin dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Zhou Weiking berkata, Fayer, beberapa hari ini kamu telah melihatnya sendiri. Di antara prajurit batalion tanpa tanding kita, selain 300 atau lebih yang sudah memiliki permata fisik atau permata elemental, sisanya juga memiliki tingkat kultivasi energi surgawi, sebagian besar dari mereka pada tahap kedua energi surgawi. Namun, mereka semua berusia lebih dari 16 tahun. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah istana hamparan surga Anda memiliki seni rahasia yang dapat memberi mereka kesempatan untuk membangkitkan permata surgawi mereka? Sangguan Fayer mulai, nyaris berhasil menenangkan hatinya yang gelisah. Menganggukkan kepalanya, dia berkata, ya, ada. Betulkah? Kali ini, giliran Zhou Weiking yang terkejut. Sangguan Fayer berkata, setelah usia 16 tahun, alasan mengapa mereka tidak dapat membangkitkan permata surgawi mereka terutama karena garis keturunan dalam tubuh mereka telah melewati periode pertumbuhan yang optimal. Untuk membangkitkannya, mereka membutuhkan sejumlah obat untuk melengkapinya, serta energi surgawi mengalir melalui meridian mereka. Selama mereka dapat menembus energi surgawi tahap ketiga atau keempat, mereka akan dapat menjadi master permata atau master manik surgawi. Zhou Weiking berkata, lalu apakah seni rahasia ini dapat digunakan pada kita atau tidak? kuncinya adalah metode kultivasi, kan? Sangguan Fayer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kuncinya adalah obatnya. Untuk membantu kebangkitan permata surgawi mereka, obat adalah yang paling penting. Ini membutuhkan beberapa bahan yang sangat langka dan berharga, dan tidak hanya tidak memiliki efek samping, tetapi juga sangat bermanfaat untuk budidaya. Bahkan jika saya memberitahu Anda, itu bukan masalah besar. Murid istana hamparan surga kita semua telah menggunakan obat ini ketika kita pertama kali mulai berkultivasi. Kalau tidak, bagaimana tingkat kultivasi kita bisa meningkat begitu cepat? Seni rahasia ini dapat ditemukan di kelima grid Saint-Lens, hanya saja tidak diajarkan kepada orang luar. Selain itu, bahan langka dan berharga ini sangat sulit didapat. Apakah pulau Manik surgawi menjualnya? Sangguan Fayer menganggup dan berkata, ya, tapi harganya terlalu mahal, kamu pasti tidak mampu membelinya. Anda memiliki setidaknya 800 orang di sini yang membutuhkan obat ini untuk membantu kebangkitan mereka. Jika Anda menghabiskan uang untuk membelinya, apalagi Anda, bahkan seluruh kekaisaran seperti kekaisaran Fei Li tidak akan mampu membelinya. Ketika ada harapan pada sesuatu, dan harapan itu pupus, seringkali itu adalah hal yang paling menyakitkan. Lagi pula, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Melihat alis berkerut Zhou Weiqing, Sangguan Fayer berkata, sebenarnya, ini tidak sepenuhnya mustahil. Bahan-bahan ini mungkin tidak ditemukan di tempat lain, tetapi kekaisaran Wanshu pasti memilikinya. Itu karena hanya kekaisaran Wanshu yang memiliki begitu banyak binatang surgawi. Bahan-bahan yang saya bicarakan adalah inti-inti dari beberapa jenis binatang surgawi. Oh. Sangguan Fayer berkata, total lima jenis hewan surgawi. Setelah menggilingnya menjadi bubuk, Anda perlu mencampurnya sesuai dengan rasio, lalu menggunakan darah salah satu hewan surgawi. Zhou Weiqing berkata dengan penuh minat, lima jenis binatang surgawi apa? Oh, termasuk darah binatang surgawi. Sangguan Fayer berkata, dari lima jenis binatang surgawi, tiga di antaranya relatif mudah ditemukan. Mereka semua adalah binatang surgawi tahap zong, tidak terlalu kuat, dan agak umum di perbatasan utara. Namun, dua di antaranya sangat jarang. Namun, dua di antaranya sangat langka, dan sangat kuat. Ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan mencapai tahap raja surgawi. Jika kita bertemu orang dewasa, kita tidak akan bisa berurusan dengan mereka. Terutama salah satu hewan surgawi dengan atribut kehidupan, itu adalah totem dari suku pohon kehidupan, salah satu dari tiga suku besar kekaisaran Wanshu. Darah binatang surgawi juga berasal dari binatang surgawi itu. Bab 416 Saat Zhou Weiqing mendengarkannya, dia mengerutkan alisnya. Jika apa yang dia katakan itu benar, kesulitannya akan sangat tinggi. Memasuki kekaisaran Wanshu sudah sangat berbahaya, dan jika mereka harus menghadapi Heavenly King Stage Heavenly Beast, kemungkinan mereka tidak kembali terlalu tinggi. Selain itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan binatang surgawi itu. Namun, jika mereka melanjutkan rencana mereka, maka lebih awal mereka bisa melakukannya, lebih baik. Sangguan Feier berkata, bukannya kita tidak punya kesempatan, tapi itu akan tergantung pada keberuntungan kita. Jika keberuntungan kita bagus, seperti terakhir kali ketika kita bertemu kacang merah kecil, kita seharusnya tidak bisa berurusan dengan dua binatang surgawi itu. Dengan beberapa orang lagi, kita mungkin memiliki peluang, tetapi secara keseluruhan, bahayanya tidak kecil. Zhou Weiking berpikir sejenak, lalu berkata, kurasa kita bisa mencobanya. Jangan lupa, kita masih punya kacang merah kecil. Tidak hanya Little Red Bean tidak lebih lemah darimu, ia juga memiliki kecepatan yang cukup dan dapat membantu kami mengintai bahaya. Yang saya khawatirkan sekarang adalah bahaya memasuki kekaisaran Wanshu. Lagi pula, kekaisaran Wanshu adalah musuh bebuyutan kita, dan begitu kita masuk, kita akan seperti pohon tanpa akar, tidak bisa bergerak. Sangguan Feier terkikik dan berkata, kamu bodoh, sekali lihat dan aku tahu kamu belum pernah mendengar tentang kekaisaran Wanshu. Siapa yang memberitahumu bahwa manusia pasti akan berada dalam bahaya di kerajaan Wanshu? Zhou Weiking memulai dan berkata, bukankah begitu? Sangguan Feier berkata, tentu saja tidak. Anda salah, seharusnya orang-orang kekaisaran Wanshu yang datang ke kerajaan manusia kita yang berada dalam bahaya. Jangan lupa, mereka selalu menyerang kita, mencuri sesuatu dari kita. Terhadap pedagang manusia, mereka sangat ramah. Tentu saja, itu jika Anda bisa melintasi perbatasan dan memasuki kekaisaran Wanshu. Biasanya, selama Anda menunjukkan identitas Anda sebagai pedagang dan memasuki kekaisaran Wanshu melalui rute pedagang khusus, dan mendapatkan token bisnis kekaisaran Wanshu, maka Anda akan sangat aman di kekaisaran Wanshu. Zhou Weiking menatapnya dengan rahang ternganga. Itu mungkin. Tapi, bagaimana cara mendapatkan token bisnis? Sangguan Feier terkikik dan berkata, itu bahkan lebih sederhana. Bukankah Komandan Legion Senji itu mengatakan bahwa Anda dapat mencarinya jika Anda membutuhkan sesuatu? Dia pasti dapat membantu Anda dengan itu. Omong-omong, meskipun kekaisaran Wanshu bertarung dengan kami setiap tahun, sebenarnya, merekalah yang menderita kerugian terbesar. Itu karena keuntungan yang didapat pedagang kami jauh lebih berharga daripada makanan yang mereka rampas. Di antara berbagai suku kekaisaran Wanshu, selain beberapa suku khusus, mereka semua sangat sederhana dan jujur. Transaksinya sangat mudah. Sedangkan untuk pengusaha, negara kita harus mengenakan pajak yang berat. Oleh karena itu, ada juga yang berspesialisasi dalam penyelundupan untuk mendapatkan keuntungan besar. Ekspresi Zhou Weiking tiba-tiba menjadi aneh. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah di dunia ini. Penjarahan tak terlihatmu bahkan lebih brutal daripada kekaisaran Wanshu. Sangguan Feier mendengus dan berkata, bukan hanya kekaisaran Zongtian kita, apakah menurutmu kekaisaran Feili dan kekaisaran Baopo tidak akan melakukan hal yang sama? Selain fakta bahwa mereka tidak kaya akan makanan, kekaisaran Wanshu dapat dikatakan sebagai harta karun yang sangat besar, diisi dengan segala macam mineral dan sumber daya berharga, terutama binatang surgawi berharga yang tinggal di sana, lebih dari 90% dari seluruh binatang surgawi yang berharga di benua itu. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berpikiran sederhana dan tidak beroperasi dengan baik, ditambah dengan penindasan dari berbagai kerajaan manusia, mungkin kekaisaran Wanshu sudah menyatukan seluruh benua. Zhou Weiking sangat cerdas, dan dengan pengingat sangguan Feier, dia segera memahami beberapa rahasia. Jelas bahwa yang disebut transaksi ini adalah kerajaan manusia yang menggunakan barang mencolok untuk menukar sumber daya dari kekaisaran Wanshu. Dalam transaksi ini, mereka pasti tidak akan menjual senjata atau makanan ke kerajaan Wanshu. Jika itu masalahnya, kita bisa mencobanya. Zhou Weiking bergumam pada dirinya sendiri. Sangguan Feier berkata, sebaiknya tunggu dua atau tiga bulan lagi. Saat cuaca menghangat, kerajaan Wanshu tidak akan kekurangan makanan. Pada saat itu, mereka akan lebih ramah kepada manusia. Selain itu, ini juga saat binatang surgawi paling aktif. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, memang, kita harus menunggu. Kita juga memiliki banyak hal untuk dipersiapkan. Feier, apa pendapatmu tentang kekuatanku? Atau mungkin, menurut Anda apa kekurangan saya? Tanpa ragu, Sangguan Feier berkata, meskipun Anda memiliki sedikit pengalaman tempur, kelemahan Anda juga sangat jelas. Artinya, Anda terlalu mengandalkan banyak keterampilan atribut Anda. Ketika Anda menghadapi musuh, Anda tidak akan ragu untuk menggunakan keadaan perubahan iblis, menghancurkan dengan serangkaian keterampilan untuk mengalahkan mereka. Namun, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Jika Anda tidak dapat melahap energi surgawi untuk memulihkan diri Anda sendiri, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, berapa lama Anda dapat bertahan dalam pertempuran? Izinkan saya memberikan contoh sederhana. Jika Anda tidak memiliki segel peredam naga di gudang senjata Anda, maka menghadapi komandan legion Senji, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dia bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk melahapnya, dan dia akan bisa menggunakan energi surgawi atasannya untuk perlahan melemahkanmu. Bahkan jika Anda menggunakan segel peredam naga, dengan energi surgawinya jauh lebih tinggi dari Anda, Anda mungkin tidak dapat menembus pertahanan energi surgawi murninya. Anda hanya memiliki terlalu banyak keterampilan, dan dapatkah Anda benar-benar menggunakan semuanya secara maksimal? Kepada Master Heavenly Bed, kita semua hanya memiliki beberapa skill, dan setiap skill itu sangat berharga. Melalui pelatihan dan tempering yang terus-menerus, kita dapat menggunakannya secara maksimal dalam pertempuran. Dalam aspek ini, Anda banyak kekurangan. Selanjutnya, Anda perlu menghemat energi surgawi Anda untuk memaksimalkan serangan Anda. Serta beberapa teknik lain untuk menghemat energi surgawi dalam pertempuran, menemukan titik lemah lawan Anda. Ini semua adalah hal-hal yang tidak Anda kuasai. Mendengar sangguan Feier menunjukkan begitu banyak kelemahannya tanpa ragu-ragu, Zhou Wei King hanya bisa menatap kosong sejenak, berseru, apakah saya benar-benar memiliki begitu banyak masalah? Sangguan Feier mendengus dan berkata, obat yang baik rasanya pahit, dan nasihat yang baik terdengar di telinga tetapi membantu dalam tindakan. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Dari sudut pandang saya, Anda masih kurang dalam banyak hal. Dengan kekuatan keterampilan Anda saat ini, jika Anda menggunakannya dengan baik, saya seharusnya tidak cocok untuk Anda. Namun, jika Anda melawan saya sekarang, saya memiliki keyakinan 70% bahwa saya dapat mengalahkan Anda, dan keyakinan 90% bahwa saya dapat membunuh Anda. Secara alami, alasan mengapa peluang membunuh lebih tinggi daripada peluang mengalahkan adalah karena seseorang dapat bertarung tanpa rasa khawatir. Zhou Weiking berkata dengan sedih, kalau begitu, apakah saya tidak memiliki poin bagus? Sangguan Feier terkikik dan berkata, Yah, bukannya kamu tidak punya, panahanmu tidak buruk. Namun, dalam hal penguasaan, itu tidak sebaik tuanmu. Namun, Anda memiliki banyak keterampilan tambahan yang dapat Anda gunakan, dan Anda lebih kuat dari mereka. Zhou Weiking menunduk dan tidak berbicara, tidak mengucapkan sepatah katapun. Sangguan Feier memandangnya dari samping sebentar, sebelum bertanya dengan lembut, apakah kamu benar-benar terluka? Zhou Weiking meliriknya, menyeringai sambil berkata, Hehehe, kulit suamimu sangat tebal, bagaimana aku bisa terluka dengan mudah? Saya hanya berpikir, dalam tiga bulan ke depan, bagaimana saya bisa memperbaiki masalah yang Anda sebutkan ini. Saya perlu membuat rencana pelatihan untuk diri saya sendiri. Aku harus membuat diriku lebih kuat sebelum kita memasuki ke Kaisaran Wanshu. Aku tidak berbicara denganmu lagi, aku pergi dulu. Sangguan Feier memutar matanya ke arahnya sebelum berbalik dan pergi. Melihat saat sangguan Feier pergi, bibir Zhou Weiking membentuk senyum tipis. Dia tahu bahwa sangguan Feier benar-benar peduli padanya, hanya saja dia masih tidak dapat menerimanya di dalam hatinya. Zhou Weiking tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak memilih-milih, hanya sedikit cinta. Karena dia masih tidak dapat menerimanya, dia akan membiarkan dia memikirkannya sendiri. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkannya pergi. Sejak hari itu ketika dia ingin mati untuknya, Zhou Weiking telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Bagi Zhou Weiking, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Alasan mengapa dia mengatur begitu banyak pekerjaan adalah agar dia memiliki cukup waktu untuk berkultivasi. Kekuatan absolut bahkan lebih penting daripada batalion tanpa tandingan secara keseluruhan. Sederhananya, jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi sekarang, dia bisa memasuki ke Kaisaran Tiangong sendirian dan menyelamatkan ayah dan ayah baptisnya. Kenapa dia harus menunggu 10 tahun? Selain itu, pencegahan dari pembangkit tenaga listrik absolut adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pasukan. Jika batalion tanpa tanding ingin mendapat tempat di daratan, dan di masa depan untuk menghidupkan kembali ke Kaisaran Tiangong, mereka akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik mutlak untuk memimpin mereka. Pada saat itu, Zhou Weiking tidak punya pilihan lain, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab itu. Dibandingkan cinta, kultivasi jelas lebih penting bagi Zhou Weiking. Meskipun penilaian sangguan V, R tentang dia sedikit sarkastik, tapi itu juga akurat. Beberapa di antaranya adalah sesuatu yang sudah disadari oleh Zhou Weiking, tetapi beberapa di antaranya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilihatnya dengan jelas. Dengan kata-kata sangguan V, R, itu benar-benar membantu menjernihkan pikirannya. Itu benar, dia benar. Saya memiliki keterampilan yang cukup, tetapi saya belum menggabungkan semuanya. Tanpa pertanyaan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Zhou Weiking adalah 3.000 pelatihan tempering. Keterampilan bertarung yang sebenarnya dan penggunaan keterampilan dalam pertempuran yang sebenarnya dapat diasah melalui pertempuran yang sebenarnya, tetapi itu harus dibangun di atas pemahaman tentang keterampilan itu sendiri. Pelatihan tempering 3.000, yang begitu menyakitkan hingga membuat seseorang berharap mereka mati, tetapi memiliki efek yang begitu besar, dia langsung memikirkannya. Dia pernah menggunakan pelatihan tempering 3.000 untuk melatih beberapa keterampilan, dan setelah pelatihan tempering 1.000, penggunaan keterampilannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sekarang batalion tanpa tanding telah stabil, pelatihan jangka panjang pasti akan membuat mereka semakin kuat. Sekarang, dia akhirnya punya waktu untuk memulai pelatihan tempering 3.000 lagi. Dibandingkan dengan terakhir kali, dia sekarang berada di tingkat kultivasi 4 permata. Tanpa pertanyaan, dalam proses tempering skills, dia akan dapat menyelesaikan lebih banyak tempering skills dalam waktu yang lebih singkat. Bab 417 Karena dia telah membuat keputusan, dia harus mengambil tindakan. Zhou Weiking mengatur beberapa hal sederhana, sebelum memulai skill tempering pertamanya. Kali ini, Zhou Weiking benar-benar mengambil keputusan. Tanpa mempengaruhi tubuhnya, dia telah menetapkan batas waktu 5 hari untuk setiap skill tempering. Biasanya, jika seseorang hanya minum air dan tidak makan, tubuhnya akan mampu bertahan 7 hari tanpa mengalami kematian. Untuk master bat surgawi, itu bisa diperpanjang hingga 15 hari atau lebih. Namun, jika dia melakukan itu, itu akan merusak vitalitasnya. Meskipun Zhou Weiking hanya memilih 5 hari, dia harus mengulanginya berkali-kali. 5 hari kultivasi, 2 hari istirahat. Ini adalah metode pelatihan yang telah ditetapkan Zhou Weiking untuk dirinya sendiri. Setiap kali, dia akan melunakan 1 skill, dan setelah 5 hari tempering, dia akan memiliki hari istirahat dan istirahat lagi, serta pemahaman tentang tempering 5 hari sebelumnya. Pada hari ketujuh, dia akan menangani beberapa masalah batalion tanpa tanding. Adapun masalah komunikasi ke kota Tianbei, dia akan menyerahkannya kepada Sangguan Feier yang bisa terbang. Sangguan Feier akan mengembalikan barang-barang yang telah dia beli, serta gulungan peralatan konsolidasi yang telah selesai. Kerja keras Zhou Weiking dimulai. Dia memiliki total 4 permata, 6 atribut, dan 24 keterampilan. Dari 24 keterampilan ini, selain beberapa yang sudah diamarahi, ada beberapa yang tidak bisa diamarahi. Misalnya, segel peredam naga, segel dewa naga iblis, pembalikan waktu, ini tidak memerlukan penempaan sama sekali. Menurut jadwalnya, 7 hari untuk 1 siklus, 3 bulan sudah cukup baginya untuk meredam semua keterampilan sekali. Pada awalnya, Sangguan Feier sangat memuji metode pelatihan Zhou Weiking. Lagi pula, siapapun bisa menggunakan metode tempering 3000, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan hasil Zhou Weiking. Itu karena dalam proses penempaan, tingkat pemulihan energi surgawi teknik dewa abadi jauh lebih cepat daripada Master Manik surgawi biasa. Dengan demikian, berapa kali dia bisa menggunakan keterampilannya dan menghubungkannya jauh lebih cepat, memungkinkan dia untuk mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Selanjutnya, kali ini, dia hanya akan marah selama 5 hari, dan selama dia bisa menahan rasa sakitnya, hasilnya pasti luar biasa. Namun, setelah 2 siklus, hati Sangguan Feier mulai sakit. Dua minggu kemudian, Zhou Weiking menjadi sedikit kurus. Meskipun dia masih terlihat energi seperti biasanya, berat badannya telah turun setidaknya 5 jin, bahkan mungkin lebih. Sangguan Feier juga mencoba menghentikannya untuk melanjutkan, tetapi Zhou Weiking, yang telah memasuki kondisi pelatihan yang mengerikan ini, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Selain itu, Sangguan Feier juga tahu bahwa begitu seseorang memutuskan untuk melakukan pelatihan seperti itu, begitu mereka berhenti, akan sulit bagi mereka untuk berani melakukannya untuk kedua kalinya. Demi masa depan Zhou Weiking, dia hanya bisa terus bertahan dengan sakit hati. Namun, dia juga memulai operasinya. Bukankah Zhou Weiking berlatih selama tujuh hari setiap kali? Sebelum akhir hari kelima, Sangguan Feier sudah mulai menyiapkan makanan untuknya. Biasanya, dia akan pergi lebih awal, dan tidak ada yang tahu dari mana dia menangkap binatang surgawi, untuk membuat sup daging untuk Zhou Weiking. Dalam rebusan, dia bahkan akan menambahkan beberapa bubuk inti surgawi dan beberapa ramuan obat lain yang dia bawa dari istana hamparan surga. Setelah itu, dia akan menggunakan rebusan daging untuk memasak bubur hingga empuk dan lembek. Ketika Zhou Weiking keluar dari kultifasinya yang tertutup, dia akan segera minum bubur daging yang enak, menyehatkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengganti air yang diminum Zhou Weiking selama kultifasi pintu tertutupnya, menambahkan bubuk inti surgawi miliknya sendiri ke dalam air untuk menutrisi tubuh Zhou Weiking sebanyak mungkin. Dengan demikian, penurunan berat badan Zhou Weiking melambat. Meskipun masih turun, dengan perawatan cermat Sangguan Feier, setiap kali Zhou Weiking keluar dari kultifasi pintu tertutupnya, kondisi tubuhnya akan jauh lebih baik. Begitu saja, tiga bulan berlalu dengan cepat, kultifasi pintu tertutup terakhir Zhou Weiking akhirnya berakhir. Teriakan panjang terdengar dari tenda Zhou Weiking, seperti harimau yang mengaum di hutan. Semua kuda di kam batalion tanpa tanding jatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar. Sangguan Feier, yang telah mengajar pelatihan tempur jarak dekat prajurit batalion tanpa tanding, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Tanpa ragu, dia berlari menuju tenda Zhou Weiking. Hari ini seharusnya menjadi yang terakhir, dan bubur dagingnya sudah disiapkan. Para prajurit batalion tanpa tanding yang sedang berlatih semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengolok-olok Sangguan Feier. Mereka semua jelas bahwa setiap kali Zhou Weiking keluar dari kultifasinya yang tertutup, kepala instruktur mereka akan selalu dalam suasana hati yang baik. Hari ini, 25 orang terakhir terhindar dari pemukulan. Dalam tiga bulan ini, Sangguan Feier telah menetapkan otoritas absolut di batalion tanpa tanding, bahkan di atas Zhou Weiking. Para prajurit batalion Rufian benar-benar yakin dengan kekuatan Sangguan Feier. Alasan mengapa mereka mau mendengarkannya bukan hanya karena kekerasannya. Lebih penting lagi, itu karena hal-hal yang diajarkan kepada mereka. Hanya dalam tiga bulan, setiap prajurit dari batalion tanpa tanding berani menepuk dada mereka sendiri dan mengatakan bahwa kemampuan tempur jarak dekat mereka telah mengalami transformasi total. Jika salah satu dari prajurit batalion tanpa tanding ini akan dikirim, salah satu dari mereka akan dapat mengalahkan pemimpin kompi di pojok duel resimen manapun. Melihat kekuatan mereka sendiri meningkat melalui latihan keras, meski sedikit sulit, mereka bersedia menerimanya. Selain itu, keterampilan pertempuran jarak dekat yang diajarkan Sangguan Feier juga sangat bermanfaat bagi kultivasi energi surgawi mereka. Banyak prajurit batalion tanpa tanding yang sudah menjadi master permata fisik juga telah meningkatkan kultivasi energi surgawi mereka. Tujuh instruktur panahan dari Batalion Busur Langit kadang-kadang berlari untuk belajar dari Sangguan Feier. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya keterampilan pertempuran jarak dekat yang diajarkan Sangguan Feier kepada mereka. Mengabaikan rasa malunya, Sangguan Feier dengan cepat berlari kembali ke area tenda. Dari lolongan panjang Zhou Wei King, Sangguan Feier dapat mengetahui bahwa energi langitnya telah meningkat lagi. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Zhou Wei King telah naik ke tahap ke-17 setelah kecelakaan sebelumnya, tahap ke-5 dari energi surgawi sen. Pada tahap itu, jika seseorang ingin terus meningkatkan energi langitnya, itu akan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, dengan teknik dewa abadi, Zhou Wei King benar-benar monster. Hanya dalam 3 bulan, dia tidak hanya menstabilkan tingkat kultivasinya pada tahap ke-5 energi surgawi sen, dia bahkan berhasil menembus ke tahap ke-6. Karena itu, dia hanya berjarak 2 tahap dari tahap 5 permata. Kecepatan kultivasi Zhou Wei King bisa dibandingkan dengan Sangguan Feier. Sejak Sangguan Feier, R meninggalkan istana hamparan surga, energi surgawinya tidak meningkat 1 tahap pun. Saat ini, tingkat kultivasinya berada pada tahap ke-27, hanya berjarak 1 tahap dari tahap 7 permata. Menurut perkiraan Sangguan Feier sendiri, untuk menembus tahap ini, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun. Tentu saja, ini juga karena dia telah memasuki tahap energi susurgawi, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat. Namun, dia sudah berada di tahap itu selama lebih dari setengah tahun. Dari situ saja, bisa dilihat seberapa cepat tingkat kultivasi Zhou Wei King meningkat. Pada tingkat ini, mungkin sebelum tahun ini, dia akan mencapai tahap 5 permata. Bagi Master Bet Surgawi, meningkatkan level kultivasinya dengan 1 permata dalam setahun adalah kecepatan yang tak terbayangkan. Melangkah keluar dari tenda, kaki Zhou Wei King terasa sedikit lemah. Lagi pula, dia belum makan selama 5 hari, dan tidak peduli seberapa bergizi airnya, itu tetap saja air. Hidungnya berkedut, dan dia mencium aroma bubur daging yang familiar, dan perutnya keroncongan keras. Sayang, ayo cepat, aku lapar. Sangguan Feier berjalan dengan sepanci kecil bubur daging. Melayani Anda dengan benar, siapa yang meminta Anda untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup seperti itu? Menelan. Saat dia mengatakan itu, dia meraup mangkuk untuknya. Baunya enak sekali. Ini hanya sedikit terlalu sedikit. Zhou Wei King meneguk bubur daging hangat dalam satu tegukan, dan seketika, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimasukkan sangguan Feier ke dalam bubur, dia tahu bahwa baginya untuk dapat meningkatkan level kultivasinya hanya dalam 3 bulan, itu pasti karena kerja keras dan kerja kerasnya, tetapi itu juga karena bubur dan air yang dibuat sangguan Feier untuknya. Sangguan Feier berkata, kamu belum makan selama 5 hari, bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Panci kecil bubur daging yang dia buat adalah intinya, tetapi hanya ada 3 mangkuk kecil, dan tidak mungkin dia kenyang. Namun, itu cukup untuk membangkitkan fungsi tubuh Zhou Wei King. Setelah beberapa waktu, makan hal-hal lain tidak akan membahayakan tubuhnya. Setelah menghabiskan 3 mangkuk bubur daging, Zhou Wei King berbaring di tanah tanpa mempedulikan citranya. Sangguan Feier membersihkan meja dan berkata, bagaimana? Sudahkah Anda mengembangkan semua keterampilan Anda? Zhou Wei King berkata, ya, saya akhirnya selesai. Anda benar, di masa lalu, pemahaman saya tentang keterampilan terlalu sedikit. 3 bulan ini mungkin sulit, tetapi itu sangat berharga. Bahkan aku merasa seperti terlahir kembali. Oh ya, apakah Anda sudah menyelesaikan dokumen untuk bisnis? Sangguan Feier berkata, jangan khawatir, saya secara pribadi pergi mencari komandan legion Senji, dan semuanya telah diselesaikan. Kita bisa berangkat kapan saja. Bahkan Lin Tianao dan yang lainnya, saya telah membawa mereka dan mengatur agar mereka tinggal. Zhou Wei King tiba-tiba duduk, menarik Sangguan Feier ke dalam pelukannya dan mencium pipinya. Sayangku, kamu benar-benar istriku yang baik. Sangguan Feier tersipu karena ciuman itu, dan dia berjuang beberapa kali tetapi tidak dapat membebaskan diri. Dia meninju bahunya dan berkata, kamu belum mandi selama lima hari, kamu bau. Karena Anda sudah selesai dengan kultivasi pintu tertutup Anda, kami harus memberitahu Anda tentang situasi batalion tanpa tanding kami. Aku akan pergi memanggil semua orang. Meskipun dia baru saja menghabiskan bubur bergizi, dan seluruh tubuh Zhou Wei King terasa hangat dan nyaman, dan dia merasa sedikit malas, tapi memang sudah waktunya dia mandi. Sangguan Feier baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke Zhou Wei King dan berkata, ada satu hal lagi yang perlu saya beritahukan kepada Anda terlebih dahulu. Istana Hamparan Surga telah mengirim orang ke sini. En, Zhou Wei King terkejut, kamu di sini, dan mereka tahu. Bab 418 Sangguan Feier berkata, tentu saja mereka tidak tahu sebelum mereka mengirim orang-orang mereka ke sini. Namun, dengan orang-orang kami dari Istana Hamparan Surga muncul di perbatasan, ini adalah masalah yang sangat penting, dan tentara barat laut masih melaporkannya kepada atasan mereka bagaimanapun, itu adalah masalah sensitif bagi Great Saint Lance untuk membuat orang-orang mereka muncul di perbatasan. Lebih jauh lagi, itu bisa jadi penipu, bagaimana mungkin mereka tidak mengirim orangnya ke sini. Zhou Wei King mengerutkan alisnya, ini bukan hal yang baik. Apa yang akan dipikirkan Istana Hamparan Surga jika mereka tahu dia menyebabkan masalah di sini? Bagaimana mungkin orang dengan mata yang tajam tidak melihat apa yang coba dilakukan oleh kekaisaran yang jatuh seperti dia dengan melatih batalion rufiannya? Bahkan jika Heaven's Expansive Palace tidak melakukan apapun padanya karena Bing Er, mereka juga tidak akan mendukungnya. Sangguan Feier terkikik dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Paman dan ayahku tidak akan peduli dengan seribu pria sepertimu. Mereka tidak terlalu kecil. Tentara kekaisaran Zongtian kita hampir 2 juta orang, berapa jumlah kecil ini bagi mereka? Selain itu, apakah Anda tidak menyadarinya? Sebenarnya, mereka mencoba memenangkan hati Anda. Kalau tidak, sebelumnya di Lustre Spatial Realm, ketika Anda merusak kesempatan kami untuk mendapatkan telur naga, mengapa mereka tidak menyalahkan Anda? Itu hanya membuktikan bahwa mereka menganggapmu lebih penting daripada telur naga. Zou Weiking mulai, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, artinya, suamimu cukup populer. Huff, kamu suami siapa? Saya memperingatkan Anda, Anda sebaiknya berhati-hati. Kali ini Big Bro Zan, dan saya di sini untuk mengawasi Anda. Di depannya, Anda lebih baik bersikap baik, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Anda. Zan Lingtian, jantung Zou Weiking berdetak kencang. Dia sama sekali tidak sopan kepada orang ini. Lukanya sudah sembuh. Sangguan Feier menganggup dan berkata, karena kita tidak tahu siapa yang ada di sini, ayah secara khusus mengirim kakak Zan, yang baru saja pulih dari lukanya, untuk datang ke sini. Dia sudah tinggal di sini selama sebulan, tapi aku takut itu akan memengaruhi kultivasi Anda, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Begitu dia mendengar bahwa Zan Lingtian ada di sini, Zou Weiking merasakan sakit kepala datang. Orang itu pasti sangat membencinya. Tingkat kultivasinya adalah salah satu yang teratas di antara generasi muda istana hamparan surga, bahkan lebih tinggi dari Sangguan Feier. Dia ingin membawamu pergi. Zou Weiking mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Sangguan Feier mendengus dan berkata, apa yang nona muda ini ingin lakukan, dia tidak bisa menghentikanku. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Itu bagus. Aku tidak tahan jika Feier ku pergi. Zou Weiking tersenyum. Selama Sangguan Feier tidak pergi dengan Zan Lingtian, lalu bagaimana jika dia tinggal di sini? Sangguan Feier berkata, cepat mandi, aku akan memanggil semua orang. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Zou Weiking pergi mandi air dingin sederhana. Satu-satunya hal yang tidak dimiliki batalion tanpa tanding adalah air, dan ada beberapa sumur bawah tanah. Bahkan di musim dingin, sumur tidak akan membeku, jika tidak, seluruh batalion rufian akan musnah. Dalam konstruksi terowongan bawah tanah Zou Weiking, dia sengaja menutupi sumur air. Pada saat Zou Weiking kembali ke tendanya, Sangguan Feier telah membawa banyak orang. Namun, dia tidak memanggil Zan Lingtian. Lagi pula, ada beberapa rahasia batalion tanpa tanding yang tidak bisa diungkapkan kepadanya. Lin Tianou, Dou Dou, Yun Li, Wei Feng dan Hua Feng semuanya hadir. Karena tendanya kecil, Sangguan Feier tidak memanggil semua orang. Tuan Hua Feng, Zou Weiking menyapa Hua Feng terlebih dahulu. Hua Feng tersenyum tipis, menilai Zou Weiking. Kamu telah kehilangan beberapa berat badan, tetapi kenggulanmu jauh lebih terkendali. Lumayan, sepertinya kamu mendapat cukup banyak dalam tiga bulan ini. Zou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, tentu saja, murid-muridmu sangat luar biasa. Bagaimana latihan memanah semua orang? Hua Feng berkata, Ini lebih baik dari yang saya harapkan. Anggota batalion tanpa tanding Anda semuanya adalah veteran, dan mereka sudah memiliki tingkat dasar tertentu. Selain itu, metode motivasi Anda tidak buruk, dan setelah beberapa bulan, setidaknya mereka dapat mengidentifikasi secara akurat. Selain itu, kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kultivasi energi surgawi, dan jangkauan serangan efektif mereka sekitar 300 yard. Beberapa yang lebih luar biasa bahkan bisa mencapai 500 yard. Mendengar kata-kata Hua Feng, Zou Weiking sangat gembira. Dengan keahlian Hua Feng dalam memanah, baginya untuk dapat mengatakan bahwa mereka dapat mengidentifikasi secara akurat, itu berarti bahwa mereka setidaknya dapat secara akurat mencapai target yang bergerak. Itu baru tiga bulan, dan bisa mencapai hasil seperti itu sudah sangat bagus. Zou Weiking menoleh kesangguhan fear dan bertanya, bagaimana dengan pihakmu? Sangguan fear berkata, tidak apa-apa. 169 dari mereka telah naik level, dan 31 dari mereka telah mengangkat satu permata surgawi. Kemampuan pertempuran jarak dekat dan kemampuan beradaptasi mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya, mereka bukan lagi sepiring pasir lepas. Kerja tim mereka masih kurang, tetapi jika master permata fisik itu semua dapat memiliki gulungan peralatan konsolidasi, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Begitu banyak orang yang naik level. Meskipun prajurit batalion peerless tidak memiliki energi surgawi yang tinggi, dan lebih mudah bagi mereka untuk naik level, memiliki efek seperti itu dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zou Weiking. Sangguan fear berasal dari Heaven's Expansive Palace, dan penilaiannya tidak bisa diremehkan. Baginya untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, jelas bahwa batalion rufian jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali tiba. Lin Tianou berkata, saya telah meninggalkan Little Four dan Drunken Bao di kota Tianbei. Armor yang dibuat khusus masih akan memakan waktu, tetapi batch pertama dari 100 set akan segera tiba. Karena ukuran target yang besar, mereka akan dikirim secara berkelompok. Karena busur dari kam tentara barat laut, kami tidak kekurangan lagi. Saya juga membawa 500 ribu koin emas, lebih dari cukup untuk melatih para prajurit. Saya akan menyerahkan semuanya kepada KKW. Lin Tianou selalu menjadi orang yang stabil dan dapat diandalkan, dan Zhou Wei Qing sangat mempercayainya. Wei Feng tersenyum tipis dan berkata, penggalian terowongan berjalan lancar. Saat ini, beberapa terowongan utama telah terhubung, dan lubang ventilasi telah disembunyikan. Beberapa di antaranya langsung berada di batang pohon, dan ventilasi bukaan ada di bagian atas batang pohon, kecuali jika seseorang mengetahuinya sebelumnya, hampir tidak mungkin untuk menemukannya. Dengan bukaan ventilasi ini, seluruh batalion kita seharusnya bisa bergerak di bawah tanah tanpa masalah. Namun, kami masih menggali, berusaha memperluas area seluas mungkin. Dari segi sumber air, kami sudah memasukkan sumur di dalam terowongan. Dengan persiapan ini, bersama dengan makanan yang telah kami simpan, ketika Kekaisaran Wanshu menyerang lagi tahun ini, kami akan lebih mudah berurusan dengan mereka. Juga, beberapa hari ini, semua hadiah dan hukuman, total emas yang dihabiskan adalah Zou Wei Qing melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu melaporkan kepada saya berapa banyak uang yang telah kami habiskan, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Selama menurut Anda itu efektif, Anda dapat menambahkan beberapa hadiah dan hukuman lainnya. Wei Feng memandang Zou Wei Qing, sentuhan emosi di matanya saat dia berkata, Komandan Batalion, Sejak kamu datang, aku tidak berani mengatakan bahwa batalion tanpa tanding kita telah menjadi jauh lebih kompak, tapi setidaknya kita semua memiliki beberapa kehidupan. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menjalani kehidupan yang begitu memuaskan. Meski setiap hari sibuk, saya merasa ada harapan dalam segala hal. Sebagian besar saudara kita memiliki pemikiran yang sama dengan saya, dan ini semua karena Anda. Jangan khawatir, meski tidak ada keuntungan yang bisa didapat, tidak ada yang berani mengatakan tidak kepada Anda. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, keuntungan adalah suatu keharusan. Selain itu, saya ingin memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk menikmatinya. Apa yang perlu Anda tanamkan pada mereka adalah apapun yang terjadi, mereka tidak boleh mempertaruhkan nyawa. Itu karena hidup kita sangat berharga. Kalau tidak, jika kita mati dan uangnya tidak dihabiskan, bukankah itu sangat menyakitkan? Wei Feng mengangguk. Menuju kemurahan hati Zhou Wei Qing, dia mulai semakin mengaguminya. Sebagai komandan batalion, Zhou Wei Qing tidak pernah menjadi orang yang meributkan masalah kecil seperti itu, dan semua detail diserahkan kepada yang lain untuk ditangani. Yang dia miliki hanyalah arahan umum, dan itu sudah menjadi yang paling menonjol dari semua komandan. Yun Li berkata, Dou Dou dan saya tidak punya masalah di sini. Saat ini, kami telah menyiapkan 300 set gulungan busur panjang, dan 150 set gulungan sayap. Kami juga memiliki beberapa gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster, yang tidak terlalu sulit untuk dibuat. Namun, biaya bahan agak tinggi. Selain armor paduan titanium yang dibuat khusus itu, menurut perhitungan kami, uang Anda seharusnya dapat mendukung kami paling lama setengah tahun. Lakukan sesuai keinginan Anda. Sebenarnya, Yun Li paling senang dengan dirinya sendiri. Setiap hari, dia bekerja dengan Dou Dou untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan dia sangat termotivasi. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, perasaannya terhadap Dou Dou tumbuh semakin dalam. Meskipun Dou Dou tidak tahu apa-apa tentang hubungan, selama beberapa bulan terakhir, dia semakin dekat dengan Yun Li. Pada saat yang sama, saat dia bekerja dengan Dou Dou untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, Yun Li telah belajar banyak hal darinya. Lagi pula, Dou Dou adalah murid dari Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa Nomor 1 di dunia, dan dia tidak pernah berpikir untuk menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Yun Li dapat dikatakan telah meningkat pesat dalam hal menciptakan gulungan peralatan konsolidasi. Meskipun masih ada celah besar antara dia dan Dou Dou, kecepatan peningkatan seperti itu adalah sesuatu yang Zhou Wei Qing tidak akan pernah bisa mengejarnya. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan dirinya sendiri? Pada saat yang sama, Dou Dou juga selangkah lebih dekat untuk menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tahap Zhong, dan dia percaya bahwa dia akan dapat melakukannya segera. Setelah mendengar bahwa ada begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi, Zhou Wei Qing tidak terlalu bersemangat. Dengan standar Dou Dou dan Yun Li, membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi ini memang tidak terlalu sulit. Namun, di telinga Wei Feng, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. 4. 500 Gulungan Peralatan Konsolidasi Bahkan jika dia meminta pavilion peralatan konsolidasi untuk mengambil begitu banyak sekaligus, itu tidak akan mudah. Dengan dua Master Peralatan Konsolidasi ini, serta Zhou Wei Qing, masa depan batalion tanpa tanding dapat dikatakan tidak terbatas. Itu juga memperkuat tekadnya untuk mengikuti Zhou Wei Qing. Setelah mendengar kata-kata Yun Li, Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, tampaknya batalion tanpa tanding kita memang berkembang pesat. Masih ada sekitar setengah tahun sebelum Kekaisaran Wanshu menyerang. Saya berharap pada saat itu, batalion tanpa tanding kita akan memiliki kekuatan tempur yang layak. Bab 420 Setelah mendengar kata-kata Yun Li, Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, tampaknya batalion tanpa tanding kita memang berkembang pesat. Masih ada sekitar setengah tahun sebelum invasi Kekaisaran Wanshu, dan saya berharap pada saat itu, batalion tanpa tanding kita akan memiliki kekuatan tempur yang layak. Aku telah membicarakan hal ini dengan Feier, dan kami telah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Wanshu. Kami telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, dan itu tidak akan terlalu berbahaya. Mengenai hal itu, kalian semua dapat yakin. Kali ini, kita akan mendapatkan beberapa bahan untuk membuat obat, untuk membantu para prajurit yang sudah terlalu tua yang memiliki energi surgawi tetapi belum membangkitkan permata surgawi mereka untuk menjadi master permata. Adapun berapa banyak bahan yang bisa kita dapatkan, saya tidak yakin. Namun, saya yakin itu akan menjadi motivasi yang baik bagi saudara-saudara kita. Apa, prajurit yang terlalu tua dapat membangkitkan permata surgawi mereka? Lei Feng tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, Hehehe, itu sebabnya kita harus melakukan perjalanan ini. Wakil Komandan Wei, ketika Anda kembali, kumpulkan semua orang dan beritahu mereka tentang masalah ini. Beritahu mereka bahwa di antara 800 bersaudara yang belum membangkitkan permata surgawi mereka, hanya yang paling luar biasa dari mereka yang bisa mendapatkan salah satu slot untuk obat kebangkitan. Selama kita pergi, biarkan mereka bekerja keras. Saya percaya bahwa motivasi untuk menjadi master permata akan cukup untuk memotivasi mereka. Juga, Anda dapat mengirimkan batch pertama gulungan peralatan konsolidasi. Berikan gulungan busur panjang ke semua master permata fisik, dan sudah ada 300 dari mereka. Yun Li dan Dou Dou akan menebus sisanya. Setelah itu, kamu dapat menemukan 150 master permata fisik yang paling luar biasa, serta mereka yang masih memiliki dua slot. Beri mereka gulungan sayap, dan biarkan mereka mengkonsolidasikan peralatan juga. Jika Anda tidak dapat menemukan begitu banyak orang, simpan gulungannya untuk saat ini. Berikan mereka kepada siapapun yang memiliki tingkat kultivasi untuk melakukannya. Tentu saja, gulungan ini harus dibayar. Ada pun berapa banyak, Anda dapat memutuskan berdasarkan berapa banyak uang yang mereka miliki. Saya tidak bisa selalu membiarkan orang-orang ini mendapatkan uang dari saya, sekarang saatnya untuk mengambil kembali. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking tersenyum, tapi mata Wei Feng memerah. Dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata, Komandan Batalion, saya berterima kasih atas nama saudara-saudara kita. Apa yang disebut, menerima uang, hanyalah isyarat simbolis. Wei Feng sangat jelas tentang berapa banyak gulungan peralatan konsolidasi yang berharga di pasar, dan untuk memberi setiap master permata dari batalion tanpa tanding sebuah gulungan peralatan konsolidasi, kekuatan dan semangat seperti apa. Zhou Weiking dengan cepat membantunya berdiri. Wakil Komandan Wei, ini baru permulaan, hari-hari baik. Hari-hari baik masih akan datang. Namun, Anda harus mengingatkan mereka, jika mereka menginginkan lebih banyak gulungan peralatan konsolidasi, mereka harus bekerja dan berkultivasi. Ini hanya gulungan untuk tiga permata pertama, selama mereka bekerja cukup keras, saya dapat dengan mudah memberi mereka masing-masing satu set lengkap sembilan permata. Wei Dando, Wei Dando 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 Zhou Weiking berkata, Baiklah, Anda dapat kembali ke pekerjaan Anda. Namun, kami akan memberi tahu semua orang tentang kabar baik setelah kami pergi, jika beberapa orang yang tidak perlu tahu memperhatikan sesuatu. Tanpa pertanyaan, beberapa orang yang dimaksud Zhou Weiking secara alami adalah Zhang Lingtian. Sangguan Feier berdiri di sana, memutar matanya ke arahnya. Setelah Wei Feng pergi, Zhou Weiking menoleh ke Yunli dan Dodo dan berkata, Malam ini, aku akan membiarkan Feier mengirimmu kembali. Kota Tianbei jauh lebih aman dan lebih baik daripada di sini. Juga akan lebih nyaman untuk membeli bahan. Bro Lin akan ikut denganku ke Kekaisaran Wanshu, jadi aku akan menyerahkan uangnya pada Bro Yun untuk saat ini. Jika Anda perlu membeli bahan apapun, Anda dapat memutuskan sendiri. Yunli mendengus dan berkata, Huff, kamu bisa terus memeras kami hingga kering. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Meskipun kamu bukan lagi pengikutku, taruhan kita tentang siapa yang akan mencapai tahap Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa masih diperhitungkan. Namun, mari kita ubah taruhannya. Selama Anda mencapai tahap Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa sebelum saya, dan serahkan semua gulungan Anda kepada saya. Ketika Anda menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa, saya akan memberi Anda satu set desain set legendaris, Head Ground No Handle saya. Ah, mata Yunli berbinar, apakah kamu serius? Zhou Weiking mengedipkan mata padanya, lalu memandang Little Miss Moodle di samping dan berkata, Anggap saja ini hadiah pernikahan untukmu. Namun, Anda harus melalui Old Sing terlebih dahulu. Juga, saya meminta Anda untuk tidak menyebarkan desain set legendaris, Head Ground No Handle, dan hanya Anda yang dapat mempelajarinya. Itu bukan masalah, tunggu saja aku mendapatkan desainnya. Bagi Master Peralatan Konsolidasi, apa yang lebih menarik daripada desain perangkat legendaris? Zhou Weiking berkata, Saat kita kembali, tinggalkan semua gulunganmu untukku. Selain gulungan untuk saudara batalion tanpa tanding, aku juga perlu membawa satu kelompok ke Kekaisaran Wanshu. Lagi pula, kita pergi ke sana atas nama bisnis, dan kita perlu memiliki beberapa barang. Jika kita dapat menukar beberapa item, kita tidak perlu berburu, dan kita dapat menghemat waktu. Baik, Yunli setuju dengan senang hati. Saat ini, hatinya terbakar dengan semangat, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah desain set legendaris, Head Ground No Handle. Lagi pula, dia telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, dan dalam hal kompleksitas dan efek, itu jauh lebih baik daripada set legendaris sembilan miliknya sendiri. Kuncinya adalah kedua set tersebut memiliki konsep desain yang berbeda, dan itu jauh lebih bermanfaat baginya. Selanjutnya, dengan dua set desain set legendaris di tangannya, ketika dia pergi ke Pulau Manik Surgawi untuk meminta tangan Old Sing untuk dinikahi, punggungnya akan jauh lebih kuat. Itu juga alasan mengapa Zhou Weiking mengatakan bahwa itu adalah hadiah pernikahan untuknya. Zhou Weiking menoleh ke Lin Tianao dan berkata, Kakak, kali ini, kamu pasti harus ikut denganku ke Kekaisaran Wanshu. Bersama saya dan Fei, R, menurut Anda siapa lagi yang harus kami bawa? Zhou Weiking selalu sangat menghormati Lin Tianao, dan dia benar-benar memperlakukannya sebagai kakak laki-laki. Lin Tianao berpikir sejenak, lalu berkata, Mari kita bawa gagak dan makun. Tingkat peningkatan makun sangat mengejutkan, dan meskipun dia tidak memiliki atribut kekuatan, kekuatan bawaannya sangat tinggi. Beberapa bulan ini, miliknya tingkat peningkatan telah mengejutkan kita semua, menambahkan gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat khusus oleh Dou Dou untuknya, dia sudah memiliki triple set shield. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia seharusnya bisa bertahan dalam hal pertahanan. Bocah kecil makun itu, tingkat peningkatannya sangat cepat. Zhou Weiking juga terkejut. Lin Tianao tersenyum tipis dan berkata, Jika kekuatanmu juga jauh lebih lemah dari istrimu, kamu mungkin harus bekerja lebih keras darinya. Oh iya, ada kabar baik lainnya. Namun, saya membutuhkan Crow dan Makun untuk memberitahu Anda secara pribadi. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jangan bilang mereka punya anak. Lin Tianao tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apapun. Di samping, Sangguan Feier mau tidak mau berkata, Apakah menurutmu semua orang sepertimu? Dengan kepala penuh pikiran kotor. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ya, saya memang memiliki pikiran kotor. Bagaimana kalau Anda melahirkan satu untuk saya juga? Kali ini, giliran Lin Tianao dan yang lainnya yang terkejut. Meskipun sebelumnya mereka telah melihat bahwa hubungan Zhou Weiking dan Sangguan Feier tidak sesederhana kelihatannya, mereka tidak menyangka akan berkembang begitu cepat. Sangguan Feier tersipu dalam, menatap marah pada Zhou Weiking, matanya sangat tidak ramah. Reaksi Zhou Weiking sangat cepat, segera mengubah topik pembicaraan. Itu mengatakan, Bagaimana dengan Big Bro Zan milikmu itu? Kami akan pergi dalam tiga hari, bisakah Anda mengirimnya pergi? Seperti yang diharapkan, begitu Sangguan Feier mendengar Zhou Weiking menyebut Zan Lin Tian, dia mengerutkan alisnya dan berkata, Saya akan mencoba. Namun, dia tidak akan mendengarkan perintah saya. Bagaimana kalau kau bertemu dengannya? Zhou Weiking menganggup dengan gembira dan berkata, Baiklah, bawa dia. Tentu saja, Zan Lin Tian harus menemuinya. Sangguan Feier pergi mencari Zan Lin Tian, dan Zhou Weiking telah memberi mereka semua instruksi yang diperlukan. Menurut rencana, mereka akan pergi dalam tiga hari, melewati satu-satunya jalur perdagangan antara Kekaisaran Wanshu dan Kekaisaran Zong Tian, menuju Kekaisaran Wanshu. Tidak lama kemudian, penutup tenda diangkat sekali lagi, dan Sangguan Feier dan Zan Lin Tian masuk bersama. Mirip dengan Zhou Weiking, Zan Lin Tian lebih kurus dari pertama kali Zhou Weiking melihatnya. Tentu saja, itu karena luka-lukanya. Melihat Zhou Weiking, mata Zan Lin Tian berkilat dengan rasa permusuhan yang kuat, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sejak muda, Zan Lin Tian selalu menjadi salah satu talenta terbaik di antara generasi muda istana hamparan surga. Bahkan dibandingkan dengan Sangguan Feier, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah. Jika bukan karena fakta bahwa Sangguan Suer memiliki set infinitum tanpa batas, dia mungkin tidak lebih kuat darinya. Ini juga alasan mengapa Zan Lin Tian memiliki aura arogansi yang tinggi. Namun, di final turnamen Heavenly Bat di Luster Spatial Realm, dia telah ditampar dari langit oleh Zhou Weiking. Tidak hanya dia kalah, dia juga kalah telak, kedua lengannya patah, dan seluruh tubuhnya terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa Heaven's Expansive Palace memiliki Heavenly Bat Master dengan tingkat kultivasi yang tinggi dan atribut kehidupan untuk menyembuhkannya, mungkin dia akan lumpuh. Lebih jauh lagi, dia telah menderita kerugian besar di depan generasi muda dari Great Saint Lance. Kehilangan muka seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dari Zan Lin Tian. Kebenciannya pada Zhou Weiking bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hanya ketika dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Zhou Weiking, kehancuran kerajaan Tiamong, kebenciannya akhirnya dilepaskan. Namun, pukulan itu berdampak besar pada Zan Lin Tian, menyebabkan dia benar-benar tenggelam dalam kebenciannya selama beberapa waktu. Karena itu, sangguan Tianyang harus membimbingnya secara pribadi untuk jangka waktu tertentu sebelum dia bisa keluar dari kebencian dan amarahnya. Tidak peduli apa, Zhou Weiking kemungkinan besar akan menjadi menantu istana hamparan surga, dan Zan Lin Tian akhirnya berhasil mengubur kebencian itu jauh di dalam hatinya. Menjelang kekalahan di lustre Spatial Realm itu, Zan Lin Tian sama sekali tidak yakin. Lagi pula, tingkat kultifasi Zhou Weiking jauh lebih rendah darinya, dan jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak energi surgawi dan harus menggunakan segel peredam naga yang menentang surga, Zan Lin Tian percaya bahwa dia bisa merobek bocah cilik itu. Terpisah dalam hitungan menit. Menghadapi dia, selama dia berhati-hati dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan segel peredam naga, bagaimana mungkin Zhou Weiking cocok untuknya. Ketika dia dikirim ke perbatasan utara, dia terkejut menemukan bahwa sebenarnya Zhou Weiking dan Sangguan Feier ada di sini. Pada saat itu, dia hampir tidak dapat menahan keinginan untuk mencari masalah dengan Zhou Weiking. Namun, setelah memikirkannya, dan dibawah pengawasan Sangguan Feier, dia akhirnya menyerah pada ide itu. Melihat Zhou Weiking sekali lagi, meskipun Zan Lin Tian telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, rasa permusuhan yang kental masih tidak dapat disembunyikan. Bro Zan, senang bertemu denganmu. Zhou Weiking berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangan kanannya ke arah Zan Lin Tian. Terima kasih telah menonton!